Intro Abu Nawas, lomba berburu, suatu hari yang cerah Raja Harun al-Rashid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu Namun, di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, katanya Abu Jahil mendekati sang raja Apa usulmu itu wahai Abu Jahil, tayah Baginda Agar acara berburu ini semakin seru dan disaksikan banyak penduduk Bagaimana kalau kita hari besok sayembarakan saja, ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas Tapi, kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan Tutur Abu Jahil meyakinkan Raja Akhirnya Baginda menyetujui usulan Abu Jahil tersebut Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya Esok harinya, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Dan setelah itu Abu Nawas pun diberitahu jika ia akan mengikuti lomba berburu melawan Abu Jahil Kemudian Baginda menjelaskan semua aturan sayembara Awalnya, Abu Nawas menolak ikut Karena ia tahu bahwa semua ini hanya untuk mengerjainya Apalagi ini adalah ide dari Abu Jahil yang memang tidak menyukai kedekatannya dengan Baginda Raja Karena terus dipaksa oleh Baginda Akhirnya Abu Nawas setuju untuk ikut Ketika hendak bersiap-siap Abu Nawas mulai memikirkan jalan keluarnya nanti karena ia tahu yang ia hadapi adalah Abu Jahil Seorang pejabat istana yang membencinya Abu Nawas berpikir pasti Abu Jahil akan menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan para anak buahnya Untuk menyumbangkan seekor binatang buruan untuknya Abu Nawas terus memutar otak dan akhirnya menemukan sebuah ide cemerlang Ia kemudian tersenyum Abu Jahil sangat percaya diri dia berpikir mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini Akhirnya, Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana Raja dan seluruh rakyat menunggu Siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba berburu ini Terompet tanda mulai ditiup, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak dan tertawa Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan Aku, Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini Lihat, binatang buruanku banyak Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku Teriaknya sombong yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara tapak kuda Abu Nawas Semua orang mentertawai dan meneriakinya karena tidak membawa satu pun binatang buruan Tapi, Abu Nawas terlihat santai saja Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan Sehingga membuat banyak penonton penasaran Baginda Raja memerintahkan dua orang pengawal maju ke tengah lapangan Dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta tersebut Pada kesempatan pertama Abu Jahil Pra pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan Kata salah satu pengawal Kalau begitu akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun Teriak Abu Jahil dengan sombong dan percaya diri Tenang, tenang Dot aku membawa ribuan binatang, jelaslah aku pemenangnya dan engkau wahai Abu Jahil Silahkan memandikan kuda-kuda istana Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap Yang penting jumlahnya Kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah Jumlahnya sangat banyak baginda, mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi Kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu Melihat kenyataan itu, muka Abu Jahil langsung memerah karena sangat malu Ia pun tiba-tiba saja jatuh pingsan Baginda raja dan penonton tertawa terpingkal-pingkal Abu Nawas langsung diberi hadiah Kisah Abu Nawas, membalas tipuan Suatu ketika keluarga Abu Nawas sedang dilanda himpitan ekonomi Sudah lama Abu Nawas tidak mendapat pemasukan yang cukup untuk biaya hidup keluarganya Abu Nawas memiliki seekor keledai kesayangan yang menjadi tunggangannya sehari-hari Dengan persetujuan sang istri akhirnya Abu Nawas berniat menjual keledainya itu untuk biaya keluarganya Pada esok harinya, Abu Nawas segera bergegas membawa keledainya ke pasar untuk dijual Rencana Abu Nawas diketahui oleh sekelompok komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menipu Abu Nawas Besoknya Abu Nawas segera bergegas menuju pasar untuk menjual keledainya Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah sebatang pohon dalam perjalanan menuju pasar Tiba-tiba salah seorang anggota pencuri itu menghampiri Abu Nawas seraya berkata Kemana engkau akan membawa kambingmu itu wahai Abu Nawas? Tanya pencuri itu kepada Abu Nawas Abu Nawas merasa terkejut dan menjadi bingung dengan pertanyaan orang itu yang telah menyebut kambing pada keledainya Aku berencana menjualnya, tapi ini bukan kambing, jawab Abu Nawas Terus apa juga? Tanya orang itu kembali Ini adalah keledai, jawab Abu Nawas Benarkah? Apa engkau tidak salah lihat? Coba saja engkau tanya pada orang-orang, kata orang itu kepada Abu Nawas sambil terus berlalu meninggalkannya Tidak mau ambil pusing, Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan perjalanannya Kembali tiba-tiba pencuri kedua menghampirinya dan bertanya Mengapa engkau menunggangi kambing, wahai Abu Nawas? Abu Nawas kembali keheranan dan bingung Ia kemudian menjawab Ini keledai bukan kambing, jawab Abu Nawas Aku tidak rabun, kenapa aku harus mengatakan kambing jika itu keledai, kata orang itu Aku pun tidak akan menungganginya jika hewan ini adalah kambing, jawab Abu Nawas kesal Oh ya? Jika begitu tanyakan saja pada orang-orang yang engkau temui jika engkau tidak percaya Kata orang itu sambil kemudian berlalu Abu Nawas sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan dua orang yang Abu Nawas terus berjalan menuju pasar untuk menjual keledainya Ketika masih dalam perjalanan, ia kembali dihampiri oleh seseorang yang merupakan anggota komplotan pencuri yang ketiga Ia berkata kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas, engkau hendak kemana dan mengapa engkau menunggangi seekor kambing, tanya pencuri ketiga itu Abu Nawas terperanjat dan merasa sangat bingung Kali ini hatinya benar-benar mulai ragu karena sudah tiga orang yang ia temui mengatakan kalau yang ia bawa dan tunggangi itu adalah seekor kambing Ini adalah kambing, jawab Abu Nawas dengan wajah yang mulai ragu Anak kecil pun tahu jika yang engkau tunggangi itu adalah seekor kambing Apakah matamu mulai rabun wahai Abu Nawas dan apakah telingamu mulai tuli Tidakkah engkau mendengar ia sedang mengembik Kata orang itu berusaha meyakinkan Abu Nawas seraya beranjak meninggalkannya Mendengar perkataan orang tersebut, Abu Nawas mulai bertambah ragu Ditambah pikirannya yang memang sedang tidak karuan karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya keluarganya Dengan tubuh lesu ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rimbun Abu Nawas terus merenung, apa yang telah terjadi kepadanya dan mengapa ia tidak menyadari jika ia membawa dan menunggangi seekor kambing Tiba-tiba lamunannya menjadi buyar, karena ada seseorang yang menghampiri dan duduk di dekatnya Orang itu adalah pencuri yang keempat, ia berkata kepada Abu Nawas Kambingmu sangat bagus, apakah engkau akan menjualnya, tanya orang itu membuka percakapan Engkau tidak salah, menyebut hewan ini kambing, tanya Abu Nawas mencoba mencari kebenaran Tentu saja aku benar, ini adalah seekor kambing dan aku tertarik untuk membelinya jika engkau mau menjual Jawab orang tersebut, kemudian ia menambahkan Memang kenapa, apakah engkau merasa jikalau hewan ini bukan kambing Kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mau ambil pusing lagi dengan hewan yang ia bawa itu Abu Nawas kemudian berkata kepada orang tersebut Awalnya aku berangkat dari rumahku dengan membawa hewan ini yang ku anggap sebagai keledai menuju pasar dengan niat untuk menjualnya Dalam perjalanan aku sudah bertemu empat orang termasuk engkau dan mengatakan jika hewan yang ku bawa adalah seekor kambing Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan siapa yang benar dan salah, aku pun tidak tahu Aku memang berniat menjual hewan ini, apa engkau serius ingin membelinya? Kata Abu Nawas Tentu saja aku serius ingin membelinya, jawab orang itu Berapa kau hargai? Tanya Abu Nawas Jika engkau mau, aku akan membayar seharga 3 dirham, jawab orang itu Baiklah aku setuju, jawab Abu Nawas Setelah menjual keledai yang disangka kambing tersebut Abu Nawas kembali ke rumah menemui istrinya dan menceritakan apa yang terjadi Sontak istrinya menjadi sangat marah pada Abu Nawas Bagaimana bisa wahai suamiku engkau menjual seekor keledai seharga 3 dirham hanya karena orang-orang yang engkau temui di jalan mengatakan itu kambing? Apakah engkau tidak menyadari mungkin mereka adalah kelompok pencuri? Mengapa engkau tidak bisa menunggu dan menjualnya ke pasar? Tanya istrinya dengan marah Abu Nawas hanya duduk terdiam tidak bisa berkata apa-apa karena ia memang benar-benar telah ditipu mentah-mentah Bagaimana bisa ia yang biasanya memiliki banyak akal dapat dibodohi oleh sekelompok pencuri? Ia merasa kesal karena istrinya terus memarahinya Akan tetapi ia sadar akan kesalahan yang ia lakukan dan memaklumi istrinya yang kecewa padanya karena memang mereka sedang terhimpit ekonominya Keesokan harinya ketika suasana rumah tangganya sudah tenang Abu Nawas mulai memikirkan berbagai cara untuk mengembalikan kerugiannya Abu Nawas menemukan sebuah cara mujarab untuk membalas tipuan komplotan pencuri yang telah berhasil membodohinya Ia kemudian berangkat menuju hutan mencari sebatang pohon yang akan dijadikan sebagai tongkat penghasil uang Setelah menemukan sebatang pohon untuk dijadikan tongkat Ia kemudian kembali ke kota Sesampai di kota ia singgah di sebuah warung Abu Nawas kemudian mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung Pemilik warung itu langsung menghidangkan makanan dan minuman yang diinginkan Abu Nawas Ia juga mengunjungi ke toko yang lain Hal serupa juga terjadi Ia hanya mengacungkan tongkatnya dan kemudian pemilik toko langsung memberikan barang yang diinginkan Abu Nawas tanpa harus membayar Orang-orang yang menyaksikan merasa sangat heran dengan keajaiban tongkat Abu Nawas Ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus membeli dan hanya dengan mengacungkan tongkat saja Berita ini terus tersiar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga komplotan para pencuri yang telah menipunya Komplotan pencuri itu akhirnya sepakat untuk kembali membodohi Abu Nawas dan mendapatkan tongkat ajaibnya Para pencuri itu berpikir, jika mereka mendapatkan tongkat ajaib itu pasti mereka akan cepat kaya Akhirnya mereka menemui Abu Nawas yang kala itu sedang duduk di warung yang sering ia singgahi Abu Nawas yang sebenarnya sangat marah pada mereka Berpura-pura tersenyum menyambut mereka seakan merasa sebelumnya ia tidak pernah ditipu mereka Salah seorang dari komplotan itu bertanya kepada Abu Nawas Tongkatmu bagus, apakah engkau akan menjualnya? Tanya orang itu kepada Abu Nawas Dalam hati Abu Nawas merasa sangat gembira karena mereka akhirnya masuk perangkap Tidak, aku tidak akan menjualnya Jawab Abu Nawas cuek Kami akan membeli dengan harga yang sangat tinggi Kata salah seorang dari mereka Oh ya, berapa sanggup kalian akan membayarnya? Tanya Abu Nawas berpura-pura tertarik Kami akan membayar seharga 300 keping dinar emas Kata orang itu serius Dengan uang sebanyak itu engkau akan hidup enak beberapa bulan tanpa harus bekerja Tambah salah satu pencuri tersebut Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki Kata Abu Nawas berpura-pura menolak tawaran mereka Para komplotan pencuri itu terus berupaya meluluhkan Abu Nawas Agar bersedia menjual tongkatnya Dengan berpura-pura berat hati Akhirnya Abu Nawas berkata Baiklah akan kujual tongkat ini pada kalian Tapi kalian harus menjaganya dengan baik Jika tidak kalian akan merasakan akibatnya Kata Abu Nawas sedikit meyakinkan Tanpa panjang cerita lagi Komplotan pencuri tersebut segera membeli tongkat ajaib Abu Nawas Setelah menerima seratus keping dinar emas Abu Nawas kemudian meninggalkan para pencuri itu dan kembali ke rumah menjumpai istrinya Ketika para komplotan pencuri itu hendak meninggalkan warung Mereka mencoba menggunakan keajaiban tongkat itu kepada pemilik warung Dan berharap agar minuman dan makanan yang mereka makan tidak diminta bayaran Salah seorang pencuri yang memegang tongkat mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung Sudah barang tentu pemilik warung itu marah dan berkata Apa maksudmu mengacungkan tongkat kepadaku? Tanya pemilik warung itu dengan nada marah Bukankah Abu Nawas mengacungkan tongkat ini kepadamu dan engkau memberikan apa yang dinginkan Dan tidak meminta bayaran Tanya mereka yang mulai kebingungan Benar sekali Tapi harus kalian ketahui Jika Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelumnya Dan ia juga berpesan jika aku harus memberikan makanan yang ia inginkan setiap ia mengacungkan tongkat kepadaku Jawab pemilik warung itu Ternyata kita telah tertipu dan rugi besar Kata salah seorang pencuri itu dengan sangat kesal Para komplotan pencuri itu akhirnya sadar jika mereka sudah tertipu mentah-mentah Mau tidak mau mereka pun terpaksa menerima kenyataan Karena telah berani memperdayai Abu Nawas sebelumnya Kisah Abu Nawas, Ayam Panggang Petaka Suatu hari, Baginda Raja Harun Al-Rasid sedang berpikir keras di atas singgah sananya Ia sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan Sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas Rancana ini dilakukan bukan tanpa alasan Sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja Hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas Dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan Abu Nawas selalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri Ketika semua tamu undangan sudah berhadir termasuk sang target si Abu Nawas Baginda pun mulai bertanya Wahai Abu Nawas, di depan menjaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap Tolong segera ambilkan Perintah Baginda Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada Pikir Abu Nawas Ia pun menuruti perintah Baginda Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah Namun, Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyelah Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung Ternyata dugaan Abu Nawas benar, Baginda ingin menjebaknya Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana Tapi malah menjadi petaka baginya Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan Suasana di ruang makan itu menjadi tegang para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati waktu terus berjalan hingga beberama saat lamanya Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan Sedang Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikan ayam panggang itu Sejenak suasana menjadi hening Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas Mereka terus memperhatikan Abu Nawas Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian, maaf, pantat daging ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu Ia pun terus melakukan itu berulang-ulang, kemudian tiba-tiba ia berkata Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku, jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini Baginda akan memotong kepalaku dan jika aku diam saja maka aku akan digantung Tetapi coba lihat sekarang, yang Saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini Kata Abu Nawas Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula Jelas Abu Nawas Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu Ia pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain Karena ia belum sempat makan, wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah Pikiran Kata Raja Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya Abu Nawas, debat tentang hamil dan melahirkan, sudah lama tidak bertemu Abu Nawas Baginda Raja Harun al-Rashid merasa sangat rindu Konon, setelah Abu Nawas yang pada saat itu adalah penasehat istana Dengan lancang duduk di atas singgah sana Baginda Abu Nawas diusir dari istana Sudah tujuh bulan sejak kejadian itu Abu Nawas tidak lagi mengunjungi ataupun menghadap padanya Akibatnya, suasana dalam pendapa istana jadi lengang, sunyi senyap Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Baginda Dari itu diutuslah seorang pengawal ke rumah Abu Nawas untuk memintanya menghadap istana Tolong sampaikan kepada Baginda Aku sedang sakit hendak bersalin Jawab Abu Nawas kepada pengawal yang diutus Baginda datang ke rumah Abu Nawas menyampaikan pesan Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini Tambah Abu Nawas lagi sambil mengelus-elus perut buncitnya Ajaib benar, bata Baginda dalam hati Setelah mendengar laporan pengawalnya Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin Dulu mana ada lelaki melahirkan Sungguh aneh, gumam Baginda dalam hati Maka timbulah keinginan Baginda untuk menjenguk Abu Nawas Berangkatlah ia diiringi sejumlah pejabat dan para pengawal ke rumah Abu Nawas Begitu melihat Baginda datang Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya Seraya berkata Ya tuanku syah alam Berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini Kata Abu Nawas Baginda raja dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat Sementara Abu Nawas duduk bersilah di bawahnya Ya tuanku Apakah kehendak tuanku datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun bertahta baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba Tanya Abu Nawas Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu Jawab Baginda Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang Aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan Itu sebabnya aku datang kemari Tambah Baginda Abu Nawas tidak menjawab Ia hanya tersenyum Coba jelaskan perkataanmu Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya? Tanya Baginda lagi Maka dengan senang hati diceritakanlah oleh Abu Nawas Konon, beberapa bulan yang lalu ada seorang raja mengusir seorang pembesar dari istananya Tetapi setelah tujuh bulan berlalu Tanpa alasan yang jelas Sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah Tentu saja itu melanggar adat dan agama Menggegerkan seluruh negeri Lagi pula apabila seorang mengeluarkan titah Tidak boleh mencabut perintahnya lagi Jika itu dilakukan Ibarat menjilat air ludah sendiri Itulah tanda-tanda pengecut Oleh karena itu harus berpikir masak-masak dahulu sebelum bertindak Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin Ada pun dukun beranak yang ditunggu Itu adalah kehadiran sang Baginda kemari Dengan kedatangan Baginda kemari Berarti hamba sudah bersalin dan melahirkan Artinya adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda Baginda pun menanggapinya Bukan begitu Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana Itu tidak sungguh-sungguh Melainkan hanya bergurau Mulai besok datanglah lagi engkau ke istana Aku ingin bicara denganmu Memang disana banyak menteri Tetapi tidak seperti kamu Lagi pula selama engkau tidak hadir di istana Selama itu pula hilanglah cahaya pandapaku Segala tita Baginda Hamba junjung tinggi tuanku Sembah Abu Nawas dengan takzim Tetapi Baginda cuma geleng-geleng kepala Dan tidak seberapa lama kemudian Baginda pun kembali ke istana Dengan perasaan heran bercampur geli Kisah Abu Nawas Menasehati hartaan alim Pada suatu waktu Salah seorang pemuda biasa di kampung Abu Nawas Menjadi kaya mendadak karena mendapat warisan Sejak itu pula kehidupannya berubah total Banyak orang-orang disana yang ingin menjadi temannya Pemuda itu mulai membangun sebuah rumah yang megah Dimana dalam rumahnya diisi dengan banyak barang-barang berharga Ia pun mempekerjakan beberapa pembantu di rumahnya tersebut Berita akan kekayaan si pemuda ini cepat tersebar hingga ke pelosok desa Banyak masyarakat kagum akan megahnya rumah yang dia bangun tersebut Bukannya mengelola dengan baik harta yang telah didapatkannya itu Akan tetapi sejak pemuda itu tinggal di rumah megah tersebut Ia jadi sering membuat pesta di rumahnya Teman temanya pun terus merayunya agar mengadakan pesta yang lebih meriah pada hari-hari selanjutnya Pemuda itu tidak menyadari jika harta-hartanya Harry ke hari semakin menipis sedikit Karena telah digunakan untuk berpesta pora Lama kelamaan hartanya pun habis Ia bahkan tidak sanggup membayar seorang pembantunya Akibatnya, teman temannya mulai menjauhkannya Ia pun mulai menyadari kesalahannya Kini ia hidup sebatang kara Suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat Ia segera berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana ia langsung disambut Abu Nawas Ia pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya Wahai Tuan Abu, uangku sudah habis dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku Apa yang seharusnya aku perbuat? Tanya pemuda itu mengeluh Jangan khawatir, segalanya akan kembali seperti semula Tunggu saja beberapa hari ini Kau akan kembali tenang dan bahagia Kata Abu Nawas Maksud Tuan saya akan segera kembali kaya? Tanya pemuda itu girang Bukan begitu maksudku Kau salah tafsir? Maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman Jelas Abu Nawas Pemuda itu hanya bisa menunduk sedih mendengar jawaban Abu Nawas Kemudian Abu Nawas melanjutkan penjelasannya jika itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri Kemudian Abu Nawas memberi pemuda tersebut nasihat-nasihat agar jika ia mendapatkan rezeki Maka gunakanlah di jalan yang benar kelolahlah dengan baik dan benar pula Kisah Abu Nawas Debat kusir tentang ayam Hari itu Baginda Raja Harun al-Rasid sangat senang melihat ayamnya yang bertelur Ia kemudian memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara untuk umum yang diadakan oleh kerajaan Dalam sayembara itu, peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang tepat Jika tidak maka peserta akan dihukum Dan jika peserta bisa memberikan jawaban tepat serta masuk akal Maka akan diberikan hadiah besar berupa satu pundi penuh uang emas Mendengar hadiah besar yang ditawarkan Maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu terutama orang-orang miskin Akan tetapi mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal membuat mereka mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara Pantaslah ketika hari hanya tiba hanya empat orang yang berani mengikuti sayembara dan Abu Nawas termasuk salah satu di dalamnya Sayembara itu memiliki dua aturan Pertama peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja dan kedua peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja Hari pelaksanaan sayembara pun dimulai Peserta pertama maju Baginda Raja kemudian bertanya Mana yang lebih dulu ada? Ayam atau telur? Telur Jawab peserta pertama Apa alasannya? Tanya Baginda Ayam berasal dari telur? Jadi tidak mungkin ayam duluan Jawab peserta pertama Jika begitu, siapa yang mengerami telur? Sanggah Baginda Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban Ia langsung dijebloskan ke penjara Selanjutnya majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan Baginda Raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama Peserta kedua segera memberikan jawaban Baginda yang mulia Sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama Kata peserta kedua Berikan alasanmu Tanya Baginda Jika telur lebih dulu tidak mungkin Karena tidak ada yang mengerami Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin Karena ayam berasal dari telur Jawab peserta kedua Baginda kemudian menyanggah Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan Tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja Kemudian dia juga dijebloskan ke penjara Selanjutnya naiklah peserta ketiga dan berkata Ampun Baginda Raja Sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur Kemudian ia menjelaskan alasannya Yang pertama ada adalah ayam betina Karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya Sehingga mengeluarkan ayam jantan Lalu setelah dewasa Ayam jantan itu mengawini induknya Jelasnya dengan meyakinkan Lalu Baginda memberi sanggahan Bagaimana jikalau induknya telah mati duluan Sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya Tanya Baginda Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat Dan ia langsung dibawa ke penjara Tibalah giliran peserta keempat Dan dia tidak lain adalah Abu Nawas Maka bersoraklah rakyat yang menonton Karena sangat menyukainya Mereka yakin jika Abu Nawas Mampu memberikan jawaban yang tepat Baginda kembali bertanya seperti biasanya Dan dengan tenang Abu Nawas Segera memberi jawabannya Yang lebih dulu ada adalah telur Setelah itu baru ayam Kata Abu Nawas dengan santai Coba berikan alasanmu Tanya Baginda Abu Nawas kemudian menjawab Ayam bisa mengenal telur Tetapi sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam Baginda Raja kemudian merenung jawaban Abu Nawas Ia ingin menyanggak Abu Nawas Tetapi ia tidak memiliki alasan lagi Karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal Abu Nawas pun kemudian kembali Dengan membawa sepundi penuh emas Sebagai hadiah baginya Kisah Abu Nawas Air susu pemalu Pada suatu malam sang raja sangat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres Setelah diselidiki Ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja Wahai pengawalku semua sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan Ujar Baginda Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar Mereka menunduk tidak berani menatap mata Baginda karena merasa bersalah Dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu? Tanya Baginda Para pengawal terdiam tidak berani menjawab Hingga pada akhirnya Baginda mengancam akan memberikan hukuman berat Barulah salah satu dari mereka mengakuinya Akan tetapi untuk lolos dari hukuman Baginda Mereka terpaksa berbohong dan melibat kab Abu Nawas dalam masalah tersebut Karena berpikir jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang raja Harun al-Rasid Ampun Baginda, Abu Nawas lah yang membawa arak-arak itu kepada kami Dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan Kata salah seorang pengawal Meski sangat terkejut Baginda tidak percaya begitu saja jika Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk seperti itu Baginda tahu jika itu adalah akal-akalan para pengawalnya saja untuk bisa lolos dari hukuman Tetapi sebagai seorang yang bijak dalam mengambil keputusan Baginda tidak memiliki alasan untuk menolak pengakuan para mengawal sebelum mereka dapat membuktikannya Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan yang mabuk semalam ke rumah Abu Nawas Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksud kedatangannya Menceritakan jika mereka sudah melibatkan Abu Nawas dalam masalah mereka Bawalah botol ini kehadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku Kata peimpin pengawal itu Tunggu dulu, dengan minuman arak ini Aku pasti akan dihukum oleh raja Kata Abu Nawas Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar Ucap pengawal itu membuat kesepakatan dengan Abu Nawas Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos Gunakanlah kecerdasanmu untuk meyakinkan raja Jawab pengawal itu Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima kesepakatan tersebut Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menghadap Baginda Raja Harun Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya Baginda Raja Ini susu Baginda, rasanya enak sekali Jawab Abu Nawas dengan gugup Oh iya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah, bukankah susu berwarna putih bersih? Kata Baginda keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona Jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun dengan menyebutnya seorang rupawan Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda kemudian tertawa meninggalkan Abu Nawas Baginda Raja Harun al-Rasid sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak dan Abu Nawas tidak bersalah Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda tidak memberikan Hukuman kepada Abu Nawas dan juga para pengawal Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan, akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda Titah Sang Raja pada para pengawal Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah sejumlah dinar dari para pengawal sesuai kesepakatan Karena telah berhasil melaksanakan tugasnya Kisah Abu Nawas, Menjual Raja, suatu ketika, Abu Nawas berkeinginan ingin menunjukkan sesuatu kepada Baginda Raja Harun al-Rasid Abu Nawas bertekad untuk menjadikan Baginda Raja sebagai budak dan menjualnya kepada seseorang Hal ini dilakukan Abu Nawas tidak lain adalah agar Baginda Harun al-Rasid dapat mengetahui Jika di negerinya masih terdapat praktek jual-beli manusia yang dijadikan budak Abu Nawas segera berangkat menuju istana menemui Baginda Raja Ketika tiba di istana, ia mulai mengutarakan maksud kedatangannya kepada Baginda Raja Abu Nawas berkata, Ampun Baginda, hamba ingin mengatakan sesuatu yang mungkin Baginda tertarik untuk mengetahuinya Katakanlah wahai Abu Nawas, kata Baginda penasaran Abu Nawas kemudian menjawab, Jika Baginda ingin mengetahuinya Maka hendaklah Baginda ikut dengan hamba dan mengikuti apa yang hamba katakan Kemudian Baginda harus menyamar menjadi rakyat biasa agar tidak diketahui Kenapa harus seperti itu, tanya Baginda Itu jika Baginda benar-benar ingin melihatnya Jika Baginda tidak mau tidak apa-apa, kata Abu Nawas Karena rasa penasaran yang begitu besar, Baginda kemudian mengikuti perkataan Abu Nawas Dan segera bersiap-siap, beliau menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak ada orang yang mengenalinya Abu Nawas dan Baginda segera berangkat menuju suatu tempat yang jauh Setibanya di sebuah hutan Abu Nawas mengajak Baginda untuk beristirahat di bawah sebatang pohon Dan meminta Baginda agar menunggunya di sana Sementara itu Abu Nawas pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh menemui seorang Baduy Yang bekerja sebagai tukang jual beli budak Setelah Abu Nawas mengutarakan maksudnya Baduy itu kemudian mengajak Abu Nawas untuk melihat calon budak yang akan dijual tersebut secara langsung Akan tetapi Abu Nawas menolaknya dan menyarankan agar melihatnya dari jarak jauh saja Abu Nawas beralasan jika ia tidak tega menjual budak itu di hadapannya secara langsung Karena calon budak itu merupakan teman dekatnya Baduy itu kemudian menyetujui saran Abu Nawas dan segera membuatkan surat perjanjian jual beli Yang menyatakan Baduy itu memiliki hak penuh atas budak yang dibelinya Abu Nawas kemudian menandatangani perjanjian itu Setelah mendapat bayaran dari Baduy Ia kemudian pergi meninggalkan Baginda Raja yang sedang beristirahat menunggunya di bawah pohon Baduy pedagang budak itu kemudian datang menemui Baginda Raja yang sedang duduk di bawah pohon Baginda Raja mulai geram sendiri karena Abu Nawas juga belum kembali menemuinya Tiba-tiba muncul di depannya seorang asing yang sama sekali tidak ia kenali Baginda kemudian bertanya kepada orang asing tersebut Siapakah engkau? Tanya Baginda Aku adalah tuanmu sekarang Jawab pedagang budak yang tidak mengenali Baginda Raja Baginda Raja kaget mendengar jawabannya Kemudian kembali bertanya Apa yang engkau katakan dan apa tujuanmu mengatakan seperti itu? Tanya Baginda dengan marah Baduy pedagang budak tersebut kemudian menjawab dengan kasar Seseorang yang bernama Abu Nawas telah menjualmu kepadaku Dan ia telah menandatangani surat kuasa penuhku atas engkau Baginda pun kaget mendengarnya Kemudian berkata Apa? Abu Nawas telah menjualku kepadamu? Iya Kenapa? Jawab pedagang budak geram Apakah kamu tidak mengenal siapa aku? Tanya Baginda Aku tidak perlu tahu Yang jelas aku sudah membelimu dan sekarang engkau telah menjadi budakku Jawab Baduy itu Si Baduy pedagang budak yang sudah sangat geram Kemudian menyeret Baginda Raja karena terlalu banyak bicara dan membawa ke tempatnya untuk dipersiapkan dan dijual kembali Ketika sampai di rumah Baduy tersebut memberikan Baginda sebilah kapak dan memerintahkan Baginda untuk membelah kayu yang sudah menumpuk di belakang rumahnya Dengan hati kesal Baginda Raja mulai mengerjakan perintah Baduy tersebut dalam terik matahari Namun Baginda Raja tidak mengetahui cara membelah kayu dan memegang kapak dengan benar seperti yang dilakukan orang biasa Melihat keadaan itu Baduy tersebut kemudian memarahi Baginda Raja Dasar budak bodoh Bagaimana bisa pekerjaan semudah itu tidak bisa engkau lakukan Menyesal aku membelimu Kata Baduy itu marah Baduy itu kemudian memberikan contoh cara memegang kapak dan membelah kayu yang benar kepada Baginda Raja Akan tetapi Baginda tetap tidak bisa melakukannya dengan benar Baduy tersebut kemudian kembali memaki-maki Baginda Raja Karena sudah tidak tahan dengan makian si Baduy Dengan nada marah Baginda Raja kemudian mengatakan kepada si Baduy Hai Baduy, aku sudah tidak sanggup melakukan ini Kata Baginda Mendengar budaknya yang tidak patuh Baduy tersebut marah dan memukuli Baginda Raja hingga terjatuh Baginda Raja menjerit kesakitan dan berteriak kepada si Baduy Hai Baduy, berhentilah memukuliku Aku ini adalah rajamu Kata Baginda sembari menunjukkan tandanya Baduy itu sangat terkejut Ia tidak percaya kalau budak yang dibeli adalah Baginda Raja Ia segera bersujud memohon ampunan Baginda Karena ketidaktahuannya Baginda Raja kemudian mengampuninya dan memerintahkan ia agar berhenti dari pekerjaannya Jika tidak ia akan dihukum berat Baginda Raja kemudian kembali ke istana Ia sangat murka kepada Abu Nawas yang meskipun telah menunjukkan kepadanya akan perilaku sebagian rakyatnya di luar istana Akan tetapi cara yang dilakukan Abu Nawas dengan menjualnya sangat tidak pantas ia terima Baginda berjanji akan menghukum berat Abu Nawas Kisah Abu Nawas berhitung Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tidak diragukan lagi Bahkan ketika Raja Harun al-Rashid menghadapi masalah Tidak segan-segan Abu Nawas dipanggil sebagai salah seorang kepercayaannya yang paling Bisa diandalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah Suatu hari, di negeri Bagdad, digelarlah acara hajatan besar Sang Raja Harun al-Rashid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Bagdad dikumpulkan di depan pendapat istana Raja Harun sang penguasa berdiri dan berpidato di depan rakyatnya Wahai rakyatku yang tercinta Hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun kerajaan Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara Dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya Seru baginda kepada rakyatnya Mendengar pidato sang raja, tentu saja rakyat Bagdad bersukaria Mereka sedira berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan Tidak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah Raja pun memanggil para tahanan-tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sipolan Hai Sipolan, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda Dua tahun Baginda Jawab Polan Sudah berapa tahun yang kamu jalani? Tanya Baginda lagi Satu tahun Baginda Jawab Polan Kalau begitu, sisa hukumanmu yang satu tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal enam bulan saja Tegas Baginda Selanjutnya, dipanggilah Ali Berapa tahun hukumanmu Ali? Tanya Baginda Dengan wajah sedih, Ali menjawab Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup Jawab Ali Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan akan Abu Nawas Akhirnya, dipanggilah Abu Nawas Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali Dia dihukum seumur hidup sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya Jelas Baginda Raja Mendengar penuturan Baginda, Abu Nawas pun ikut bingung Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya Hamba minta waktu Baginda Ujar Abu Nawas Baginda pun akhirnya memberikan waktu sehari semalam saja untuk Abu Nawas, tidak boleh lebih Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu Namun, selang beberapa waktu, terlintaslah sebuah solusi di benaknya akan permasalahan tersebut Ia pun dapat tidur nyenyak Pada pagi harinya, Abu Nawas pun pergi menghadap Raja setelah berpamitan pada istrinya Sesampai di istana, ia langsung menghadap Baginda dan berkata, hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali, Baginda Begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama satu hari Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama satu hari pula Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu Jelas Abu Nawas Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum Engkau memang pandai Abu Nawas Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah uang seratus dirham Ujar Baginda Abu Nawas, dan tobatnya sang hakim Pada suatu waktu di kerajaan Sultan Harun al-Rashid ini mengalami krisis keadilan Banyak para hakim adil, arif dan bijaksana meninggal dunia karena usia mereka yang sudah terlalu tua Posisi mereka pun digantikan oleh hakim-hakim baru Sebagian dari mereka memiliki perangai yang buruk dan menyimpang dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan hukum dan keadilan Tiadanya keadilan dan kebenaran Semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum seperti telah menjadi hal yang biasa Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum dan kepentingan pribadi di atas segala galanya Suatu ketika Abu Nawas mendatangi salah seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian Akan tetapi sang hakim memberi alasan sibuk dan tidak mempunyai waktu meninjau dan menandatangani perjanjian Abu Nawas itu Abu Nawas pun kembali pada hari-hari selanjutnya dan tentu saja sang hakim masih memberikan alasan yang sama Karena sudah beberapa kali gagal mendapatkan pelayanan dari sang hakim Abu Nawas pun sadar jika sang hakim minta disuap untuk menyelesaikan urusan Abu Nawas Padahal melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum adalah tugas sang hakim Dan ia telah digaji oleh kerajaan sehingga tidak perlu lagi menagih uang keadilan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum Menyadari hal ini, Abu Nawas lantas merasa prihatin akan keadahan hukum di tempatnya Sebenarnya Abu Nawas bisa saja melaporkan langsung kepada baginda akan masalah yang edang dialami itu Akan tetapi Abu Nawas punya cara sendiri untuk menyadarkan sang hakim dari perilaku KKN yang menyimpang itu Suatu malam Abu Nawas menyiapkan sebuat gentong yang diisi dengan kotoran sapi Kemudian diatasnya Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya Pada pagi harinya Abu Nawas kembali ke tempat sang hakim Melihat Abu Nawas membawakan sesuatu Sang hakim yang tadinya sedang sibuk tiba-tiba langsung mempunyai waktu melayani dan menandatangani surat perjanjian Abu Nawas Tuhan hakim, apakah pantas Tuhan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuhan Canda Abu Nawas mengelabuhi Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong itu Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya Kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya Wah enak benar mentega ini, kata sang hakim Ya, sesuai dengan ucapan Tuhan Jangan terlalu dalam mencolek menteganya Canda Abu Nawas lagi Abu Nawas pun segera meninggalkan tempat sang hakim setelah mendapatkan tanda tangannya Seusai bertugas, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira Di bawahnya gentong itu lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama memakan makanan pemberian Abu Nawas itu Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi Apa-apaan ini, baunya sangat busuk seperti kotoran hewan, kata hakim Ia pun langsung teringat akan Abu Nawas Ia merasa sangat kesal dan rasanya ingin mencincang atau menjebloskan Abu Nawas ke penjara karena penghinaannya Akan tetapi, setelah merenung dan berpikir panjang Ia pun sadar jika itu adalah cara Abu Nawas untuk menyindirnya Agar ia tersadar dari perilaku menyimpang yang selama ini ia lakukan dalam menegakkan hukum dan keadilan Sang hakim pun kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini Ia lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf dan nasihat atas kehilafannya Di hadapan Abu Nawas ia berjanji akan menjadi hakim yang adil Kisah Abu Nawas memberi pekerjaan pengemis Suatu hari, Abu Nawas bertemu seorang pengemis laki-laki Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan Namun, Abu Nawas tidak memberikannya Tetapi Ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengemis itu Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas Maaf Tuhan, saya sudah lama mencari pekerjaan Tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja Jawab pengemis itu Jika ku beri pekerjaan apakah engkau mau bekerja meskipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas Mau Tuhan? Yang penting halal Jawab si pengemis Abu Nawas segera mengajak pengemis itu menemui seorang sahabat untuk diberi pekerjaan Pengemin itu akhirnya mendapat pekerjaan Ia diminta mencabuti rumput di kebun sahabat Abu Nawas Pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai Sahabat Abu Nawas sangat kagum dengan pekerjaan pengemis tersebut Ia pun berpikir untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius untuk pengemis tersebut Ia memberi pekerjaan baru untuk pengemis tersebut Pekerjaan memisahkan satu keranjang kurma menjadi tiga bagian Akan tetapi ia lupa menjelaskan kepada pengemis tersebut apa yang harus dilakukan Yaitu memisahkan kurma bagus, kurang bagus dan kurma yang busuk Ia hanya memberikan satu keranjang besar penuh kurma dan tiga keranjang kecil yang kosong Lalu pergi meminggalkan pengemis tersebut Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah sahabatnya untuk menanyakan kabar dari pengemis tersebut Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di kebun Sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik Maka dari itu ia memberikan pekerjaan yang irbi serius kepadanya Sekarang dia bekerja apa, tanya Abu Nawas Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi tiga bagian Mari kita ke sana untuk melihatnya Tentu sudah selesai pekerjaannya itu, kata sahabat Tidak lama kemudian, keduanya pun sangat kaget ketika melihat pengemis itu tidur dengan pulas Sedang pekerjaan yang diperintahkan sama sekali tidak dikerjakan Sahabat Abu Nawas merasa kesal dan segera membangunkan si pengemis tersebut Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang semalam, tanya sahabat Maaf Nuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, kurang baik dan busuk Karena saya tidak diberitahu sebelumnya, jawab pengemis Sungguh itu tidak terpikirkan olehku, kata sahabat Abu Nawas Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu Ia pun menegur sahabatnya karena hanya bisa memberikan tugas saja Tapi tidak memberi penjelasan dengan baik Kisah Abu Nawas, Ibu Sejati Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama sangat ingin memiliki anak Hakim pun lupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas Hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan Baginda pun turun tangan Baginda memakai taktik rayuan Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus salah satu Wanita itu ada yang mau mengalah Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun Al Rashid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya Baginda pun putus asa Mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan Baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya Abu Nawas hadir menggantikan Hakim Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu melainkan menunda sampai hari berikutnya Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain Yaitu seorang Al Gojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi Abu Nawas memanggil Al Gojo dengan pedang di tangan Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu? Kata kedua perempuan itu saling memandang Sebelum saya mengambil tindakan apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya Kata Abu Nawas Tidak, bayi itu adalah anakku Kata kedua perempuan itu serentak Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah Maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua samarata dan membaginya kepada kalian Kata Abu Nawas mengancam dengan spontan Perempuan pertama girang bukan kepalang, setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu Kata perempuan kedua Abu Nawas tersenyum lega Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsurik menyerahkan kepada perempuan kedua Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya Karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembeli Apalagi di depan mata Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas Sebagai rasa terima kasih, Baginda memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna Kisah Abu Nawas Raja dipantati, suatu hari Abu Nawas pergi ke sebuah warung untuk minum teh bersama beberapa temannya Ketika sedang asyik bersenda gurau tiba-tiba seorang teman berkata kepadanya Wahai Abu Nawas, kali ini kami punya sebuah tantangan untukmu Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya Kata salah satu teman kepada Abu Nawas Jelaskan seperti apa tantangan kalian, tanya Abu Nawas Kami menantangmu untuk memantati sang Baginda Raja Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya Karena sudah jelas engkau pasti tidak akan berani melakukannya Sebab Baginda pasti akan langsung memancungmu atas penghinaan yang engkau lakukan Kata temani LG kepada Abu Nawas Aku berani melakukannya Sebab hanya Allah SWT sebenarnya yang patut aku takuti Sekarang apa imbalannya jika aku sanggup melakukannya Tanya Abu Nawas kepada temannya Kami akan memberimu seratus keping emas Selain itu Baginda harus tertawa ketika melihatmu menunjukkan pantat padanya Kata teman kepada Abu Nawas Abu Nawas menerima tantangan mereka dan kembali ke rumah Teman-teman Abu Nawas meyakini bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan lolos dari hukuman Baginda Apalagi harus membuat tertawa setelah dipantati Pasti itu sangat mustahil Di rumah, Abu Nawas sedang berpikir bagaimana caranya memantati Baginda Raja akan Tetapi Baginda akan tertawa ketika melihatnya Akhirnya Abu Nawas mendapat akal agar nanti rencananya dapat berjalan mulus Beberapa hari berikutnya Abu Nawas diundang ke istana Baginda Raja untuk menghadiri sebuah acara jamuan kerajaan Semua pembesar dan orang-orang terdekat istana diundang Baginda juga mengundang Raja-Raja dari negeri sahabat Oleh sebab itu beliau membuat sebuah pesta yang sangat megah Hari pelaksaksanaan acara jamuan telah tiba Abu Nawas tidak segera berangkat menuju istana untuk menghadiri acara jamuan tersebut Ia sengaja datang sedikit terlambat Sedang teman-temannya mengawasinya dari kejauhan Karena datang terlambat Setibanya di istana ia mendapat tempat duduk paling belakang Sehingga Baginda Raja mengira ia tidak hadir di pesta tersebut Para ahli pidato mulai menyampaikan ceramahnya satu persatu Membuat para tamu undangan terkesan Tibalah giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya sekaligus sebagai sambutan kepada para tamu undangan Ketika Baginda sedang menyampaikan pidato Baginda Raja melihat Abu Nawas sedang duduk di atas tanah di tempat paling belakang dari tamu-tamu lain Selesai berpidato beliau lalu memanggil Abu Nawas untuk duduk di depan Baginda berkata Wahai Abu Nawas, kenapa engkau duduk di belakang? Dan kenapa engkau duduk di atas tanah? Majulah kesini dan duduk di atas karpet bersama kami Ampun Baginda Hamba memang sudah duduk di atas karpet Kata Abu Nawas kepada Baginda Karpet yang mana wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Karpet yang hamba bawa sendiri Baginda? Jawab Abu Nawas Baginda keheranan dan kembali bertanya Dari tadi aku tidak melihat karpet di tempat dudukmu Tanya Baginda kembali Apakah Baginda benar-benar ingin melihatnya? Tanya Abu Nawas sambil beringsut ke depan menghampiri Baginda Dia cepat tunjukkan kepadaku Jawab Baginda makin penasaran dan merasa aneh melihat perilaku Abu Nawas Baiklah Baginda yang mulia Jawab Abu Nawas Abu Nawas yang telah berada di hadapan Baginda Langsung berdiri kemudian menungging Membelakangi Baginda Raja menunjukkan potongan karpet Yang sudah ditempelkan pada pantatnya kepada Baginda Spontan Baginda Raja langsung tertawa terbahak-bahak Kemudian diikuti dengan tawa para tamu yang hadir Karena menyaksikan tingkah lucu Abu Nawas Yang menempelkan karpet di pantatnya Teman-teman Abu Nawas yang menyaksikan dari kejauhan salut Melihat Abu Nawas yang tidak kehabisan akal bulusnya Bisa meloloskan diri dalam semua kondisi Mereka pun harus rela memberikan 100 keping untuk Abu Nawas Karena telah berhasil melewati tantangan mereka Kisah Abu Nawas Upah tanpa bekerja Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun Ar Rasid tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana Tidak memiliki harta benda yang berlimpah Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya Jika ia mendapat reseki lebih seperti mendapatkan hadiah dari Baginda Raja Selain menjadi orang terdekat Raja Sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti banyak orang di kampungnya Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal Suatu waktu pada musim kemarau Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun Ia juga jarang diundang Baginda sehingga tidak mendapatkan hadiah Pemasukan Abu Nawas semakin menipis Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja karena tidak ada pekerjaan lain Suatu hari istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya Ia berkata Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja Ucap istri Abu Nawas Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT Jawab Abu Nawas Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah SWT Sahut istri Abu Nawas Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lain Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah SWT Ya Allah Berilah hamba upah seratus keping perak Ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah Mendengar permohonan Abu Nawas Tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas Ia langsung melempar sekantung uang perak seratus keping ke arah Abu Nawas Abu Nawas pun dibuat kaget-kaget tidak percaya apa yang telah ia dapatkan Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah SWT Kata Abu Nawas dengan girang Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya Si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi Itu milikku, kata tetangga itu Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan Jawab Abu Nawas Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut Tetangga usil itu pun memutuskan menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan Hakim mulai bertanya Hai Abu Nawas, engkau disini berhadir disini karena suatu perkara Engkau telah disangka mengambil kepunyaan Tuhan ini Kata Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas? Tambah Hakim, tetangga saya ini gila Tuhan Hakim Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, kuledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya Jawab Abu Nawas Tapi itu memang milikku Teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas Karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya Kisah Abu Nawas, resep obat Secara diam-diam suatu hari Raja Harun Ar, Rasid pergi berekreasi ke suatu tempat Ia ditemani seorang menteri bernama Jafar, seorang teman minum bernama Yaakub dan Abu Nawas Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggang seekor keledai Tanya orang tua itu, perintah sang raja kepada Jafar Begitu dekat Jafar menghampirinya Maaf kek, anda dari mana? tanya Jafar Dari Basrah, jawab si kakek Mau kemana? tanya Jafar Mau ke Bagdad? jawab kakek Ada keperluan apa? tanya Jafar Mencari obat untuk mataku ini? Jawab si kakek kembali sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Jafar dan Yaakub Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas Kamu ajak ia bergurau, bisik sang raja, jangan Baginda, kasihan ia orang tua, saya takut ia akan marah, jawab Abu Nawas Sudahlah, itu nanti urusanku, pokoknya ajak ia bergurau, desak sang raja Baiklah, kalau begitu, kata Abu Nawas Abu Nawas beranjak segera menghampiri si kakek kemudian memulai percakapan Keh, misalkan aku berikan anda resep untuk obat mata anda itu Imbalan apa yang akan anda berikan kepada aku? tanya Abu Nawas Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu Jawab si kakek Dengarkan baik-baik resep yang aku berikan ini Kata Abu Nawas Baik, lekas sebutkan Jawab kakek tidak sabar, begini Kakek ambil tiga tiupan angin Tiga sengatan terik matahari Tiga pantulan cahaya rembulan Dan ditambah tiga sorot lampu biasa Setelah semua terkumpul Maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berluabang Selanjutnya anda taruh ramuan yang telah lembut itu Kedalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping Lalu anda simpan di udara selama tiga bulan Setelah masa tiga bulan Maka oleskan ramuan itu ke mata anda yang sakit sebanyak tiga kali sebelum tidur Insya Allah anda akan sembuh Jelas Abu Nawas Si kakek pun naik pitam Ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata Ambil keledai ini sebagai imbalan awal Kata si kakek sambil memalingkan wajahnya Ia kemudian menambahkan Dan jangan lupa Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh Aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku Budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok olomu Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu Sang Raja Harun Ar, Rashid seketika tertawa terpingkal-pingkal Beri orang tua itu hadiah Kata Sang Raja sambil menahan tawanya Terima kasih, Baginda Jawab si kakek dengan senang hati Kemudian ia pamit pergi Sang Raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya Ia menyuruh Jafar untuk memberinya hadiah juga Kisah Abu Nawas, menduduki singgah sana raja Sejak diangkat menjadi penasehat di istana Abu Nawas jadi sering rindu akan kehidupan lamanya sebagai rakyat biasa Kerinduannya tersebut sangat sulit untuk ditunaikan Mengingat ia adalah seorang pejabat negeri dan pertimbangan Serta masukannya selalu dibutuhkan oleh Baginda Raja Lama kelamaan, hal itu juga membuat Abu Nawas bosan dengan kehidupan istana Meski ia mendapat banyak fasilitas Akan tetapi ia tidak bisa mundur begitu saja Tanpa ada alasan yang bisa diterima Baginda Dan ini merupakan suatu yang sangat sulit Suatu malam ketika hendak memejamkan matanya Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari istana Dan bisa menjalani kehidupan lamanya lagi Seperti berkumpul dengan keluarganya kapanpun ia mau Bercocok tanam di kebunnya Bermain bersama sahabatnya dan lainnya Dari sinilah kemudian muncul sebuah ide gila yang bisa membawanya keluar dari istana dengan cepat Setelah ide tersebut didapatnya Abu Nawas pun bisa tidur dengan pulas Keesokan harinya Ia sengaja bangun pagi-pagi buta kemudian pergi ke ruang utama istana Saat itu suasana masih sepi Hanya terdapat beberapa pengawal Baginda sendiri masih terbaring di tempat tidurnya Pada saat itu Abu Nawas mengendap-endap mendekati singgah sana raja dan kemudian mendudukinya Tidak hanya itu saja Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya Melihat kejadian itu Beberapa pengawal kerajaan sangat terkejut Mereka dengan sigap langsung mengangkap Abu Nawas Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgah sana raja kecuali Raja Harun sendiri Barang siapa yang menempati tahta raja Adalah termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukumannya adalah digantung Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta kemudian memukulinya hingga babak belur Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan Raja menjadi terbangun dan menghampirinya Wahai pengawal Apa yang kalian lakukan Tanya Baginda Ampun Baginda Abu Nawas telah lancang duduk di singgah sana paduka Oleh sebab itu kami terpaksa menyeret dan memukulinya Jawab salah seorang pengawal Sesaat setelah itu Abu Nawas tiba-tiba saja menangis Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penghuni istana lainnya Benarkah yang dikatakan pengawal itu Wahai Abu Nawas Tanya Baginda Benar paduka Jawab Abu Nawas Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu Jika mengikuti peraturan yang ada Abu Nawas akan dikenai hukuman mati Tetapi Baginda tidak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan Sudahlah Tidak usah menangis Jangan khawatir Aku tidak akan menghukumu Cepat hapus air matamu Ucap Baginda Wahai Baginda Paduka telah menduduki tahta selama berpuluh-puluh tahun Pukulan seperti apa yang akan paduka terima Aku menangis karena memikirkan nasib paduka yang malang Jawab Abu Nawas Baginda tidak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal Oleh karena itu Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana Baiklah jika demikian Mulai detik ini kamu harus meninggalkan istanaku Kata Raja sedikit geram Baiklah paduka Jawab Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana Ia pun meras bebas sekarang karena yang ia kehendaki telah tercapai meski harus mendapat pukulan Kisah Abu Nawas Bau dibayar bunyi Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat Abu Nawas merasa kelaparan akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis Tersisa hanya beberapa keping saja Padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh Jadi sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya meneruskan perjalanan Jika ia menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya Walaupun langkahnya sudah mulai gemetar Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya Karena tidak kuasa menahan rasa lapar Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur Dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu Ia membayangkan seakan-akan ia sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu Setelah ia merasa puas dan rasa laparnya untuk sementara sudah meredah Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya Begitu keluar dari warung tersebut Tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya Hai tuan, tunggu dulu mau kemana kau, bayar dulu, teriak pemilik warung Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya Ia heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran Padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warung tersebut Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing Ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi Kata pemilik warung itu pada Abu Nawas Mendengar perkataan pemilik warung itu Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar Abu Nawas langsung merogoh kantongnya Sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantongnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi Kring, kring, kring dari kantongnya Ayo cepat bayar Itu kan bunyi uangmu Kata pemilik warung itu Kemudian Abu Nawas menjawab Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja Jawab Abu Nawas Si pemilik warung jadi terdiam malu Tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan Malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu Dan melanjutkan perjalanannya Kisah Abu Nawas, telur beranak, suatu sore sepulang kerja Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya Ia sedang berpikir keras bagaimana cara memberikan makan keluarganya beberapa minggu ke depan Hal itu mengingat karena Baginda Raja Harun al-Rasid jarang memanggil ia menghadap ke istana Sehingga ia tidak mendapat hadiah dari Baginda Sedangkan upah dari pekerjaannya tidaklah seberapa Ketika sedang bersantai dan terus memutar otaknya Tiba-tiba pandangan Abu Nawas menuju ke sebuah rumah mewah dan sangat luas Berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya Rumah tersebut adalah rumah orang kaya dan tuan tanah di kampung itu Rumah tersebut sangat lengkap Juga tersedia gudang penyimpanan makanan, peternakan, perkebunan dan lainnya Hampir semua orang di kampung itu bekerja pada tuan tanah tersebut Termasuk Abu Nawas Akan tetapi masalahnya tuan tanah tersebut sangat kikir dan tamak Sebelumnya, Abu Nawas di kampung itu sangat dikenal dengan bermacam kehebatannya Salah satunya adalah membuat segala benda beranak Sebenarnya kabar ini sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat di sana Ceritanya adalah setiap kali Abu Nawas meminjam sesuatu Pasti akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak Alasan tersebutlah yang membuat orang-orang di sana sangat senang meminjamkan sesuatu kepada Abu Nawas Dari ini, Abu Nawas mulai berpikir ingin meminjam sesuatu Tapi kali ini ia akan meminjam pada tuan tanah yang kikir dan tamak itu Abu Nawas segera beranjak dari duduknya menuju rumah tuan tanah tersebut Sesampainya di sana Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya Ingin meminjam tiga butir telur dari tuan tanah tersebut Kontan saja si tuan tanah senang bukan kepalang karena mengetahui Jika telurnya nanti akan beranak saat dikembalikan Abu Nawas Karena kesempatan itu, si tuan tanah mulai menggunakan segala cara Agar Abu Nawas meminjam uang padanya dengan harapan juga akan beranak Ia juga menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas Tetapi semuanya ditolak, Abu Nawas hanya meminjam tiga butir telur kepadanya Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan Kemudian pamit meninggalkan rumah tuan tanah tersebut Empat hari sudah berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan lima butir telur Tuan tanah sangat gembira dan dia menawarkan pinjaman lagi Abu Nawas pun meminjam piring sebanyak dua buah Dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring beranak seperti telur sebelumnya Empat hari pun berlalu lagi dan Abu Nawas mengembalikan piring sebanyak tiga buah Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira Ia berpikir tidak apalah hanya beranak satu, karena bisa saja seseorang itu mempunyai anak satu, dua bahkan tidak memiliki anak sama sekali Seperti biasa, ia kembali menawarkan pinjaman uang kepada Abu Nawas Abu Nawas tetap menolak, dengan segala cara bujuk rayu akhirnya tuan tanah yang tamak Abu Nawas setuju untuk meminjam uang padanya Tidak tanggung-tanggung ia diberi pinjaman sebanyak seribu dinar, uang sebanyak itu cukup untuk membayar upah selama satu bulan untuk semua orang yang bekerja pada tuan tanah tersebut Setelah menerima pinjaman uang seribu dinar, Abu Nawas segera pamit meninggalkan si tuan tanah Hari-hari terus berlalu, tuan tanah harap-harap cemas, tidak terasa sudah sampai satu bulan Abu Nawas juga tidak kunjung datang ke rumahnya mengembalikan pinjamannya yang sudah beranak Karena sudah tidak sabar, dengan perasaan gembira si tuan tanah berangkat menuju rumah Abu Nawas bersama beberapa pengawal Namun sayang, ketika sampai di rumah Abu Nawas ia mendapat berita yang sangat mengejutkan Sayang sekali tuan, uang yang tuan pinjamkan, bukannya beranak, malah tiga hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak Ujar Abu Nawas Mendengar itu, si tuan tanah menjadi sangat marah Abu Nawas hampir dipukuli oleh para pengawal tuan tanah, tapi untung saja tidak jadi karena pada saat itu ada rombongan pekerja yang baru pulang Tuan tanah pun segera kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sudah bercampur aduk Keesokannya ia mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas dihukum gantung atau bahkan dihukum rajam Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya Demikian juga dengan si tuan tanah, pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal Kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu jatuh pingsan dan Abu Nawas pun terbebas dari segala hukuman Kisah Abu Nawas yang sedang kasmaran, secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara, sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap sangat banyak peserta Namun tidak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota Baginda Harun al-Rashid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib, dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup Bahkan penyakitnya tidak terlacak, Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring Lah menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat Abu Nawas berkata Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan Abu Nawas berkata Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur Setelah semua bagian negeri disebutkan Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara Raja merasa heran dan berkata Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur Kata Abu Nawas Jadi apa juga tujuanmu, jelaskan, aku belum paham Kata Raja Maafkan hamba, paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang Kata Abu Nawas Baginda Raja memberi izin Abu Nawas pergi selama dua hari meski dengan rasa penasaran Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas Abu Nawas kemudian membisikkan sesuatu pada pangeran, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap Raja Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas Apa maksud perkataanmu? Tanya Raja dengan kaget Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini Kata Abu Nawas menjelaskan Bagaimana kau tahu? Tanya Baginda kembali Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu Tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut Jelas Abu Nawas Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Raja Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu Jawab Abu Nawas Bagaimana jika tidak? Tanya Raja ragu-ragu Cinta itu buta tuanku Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya Maka ia akan segera mati Kata Abu Nawas meyakinkan Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan Abu Nawas benar? Begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya Kisah Abu Nawas, telur unta Suatu hari Baginda Raja Harun Al Rashid diserang penyakit yang sangat aneh Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua Suhu badannya naik dan dia tak kuat untuk melangkah Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan sehingga sakitnya bertambah parah Bermacam tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda Tetapi tidak satu pun berhasil Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja Tekad beliau untuk segera sembuh dan beraktifitas lagi sangatlah besar Baginda akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara Barang siapa dapat menyembuhkan Baginda Maka dia akan diberi hadiah yang besar Berita sayembara itu pun sampai ke telinga oleh Abu Nawas Ia pun tertarik untuk mengikutinya Ia mulai memutar otaknya memikirkan cara menyembuhkan Baginda Raja Tidak berapa lama kemudian ia menuju istana untuk mengajukan diri mengobati Baginda Raja Baginda sangat terkejut melihat pengajuan diri Abu Nawas Mengingat ia bukanlah tabib Rasanya Abu Nawas tidak mungkin dapat mengobati Baginda Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini? Tanya Baginda heran Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan Baginda Dengan segala kecerdasan pikirannya Akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda untuk mempercayainya Abu Nawas memulai dengan menanyakan kondisi Baginda Mengobservasi dan menganalisa penyakit yang dialami Baginda Baginda mengeluhkan kepada Abu Nawas Jika ia tidak mengerti apa penyakit yang sedang ia alami Karena belum ada satu orang tabib pun yang berhasil mengobatinya Ia mengeluhkan rasa sakit dan panas di sekujur tubuhnya Abu Nawas tertawa ketika mendengar keluhan sakit Baginda Baginda pun merasa tersinggung dengan respon Abu Nawas tersebut Hai Abu Nawas, kenapa engkau tertawa mendengar keluhanku? Tanya Baginda kesal Tidak paduka, kalau penyakit seperti itu gampang sekali menemukan obatnya Jawab Abu Nawas Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas Beliau kemudian bertanya, jadi apa obatnya dan di mana kita bisa menemukannya? Oh, obatnya adalah telur unta, paduka raja bisa mendapatkannya di kota Bagdad Tapi ada syaratnya? Jelas Abu Nawas Apa syaratnya? Tanya Baginda Syaratnya adalah, Baginda sendiri yang harus menemukan obat tersebut bukan mengutus orang lain Jelas Abu Nawas Tanpa pikir panjang, Baginda pun menerima syaratnya Baginda segera bergegas menuju Bagdad menyamar sebagai rakyat biasa dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar Sesampai di kota Bagdad, mereka mengitari seluruh sudut pasar mencari penjual telur unta Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicari Baginda dan para pengawal terus berusaha mencari tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan dan keringat saja Baginda mulai menggerutu memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas karena meminta ia mencari obat yang tidak pernah ditemukan Baginda dan pengawal pun bergegas kembali ke istana Ketika segera hendak berangkat ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan Baginda segera mencegatnya Tunggu kek, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tanya Baginda Ya boleh, jawab si kakek Dimana saya dapat menemukan telur unta? Tanya Baginda Telur unta Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar Si kakek pun menjelaskan jika tidak ada telur unta di dunia ini Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur Baginda dan dan para pengawal tersentak kaget bukan kepalang mendengar penjelasan si kakek Dalam keadaan murka pada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, Baginda segera kembali ke istana Keesokan paginya Abu Nawas segera dihadirkan untuk menghadap Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku, bukankah unta tidak bertelur? Ujar sang raja marah Betul, paduka Jawab Abu Nawas Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda langsung memerintahkan pengawal untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas Tunggu dulu Baginda, sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya bagaimana kabar Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang dan begitu bersemangat ingin segera memberi hukuman padamu Jawab Baginda tanpa menyadari jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas Berarti hamba berhasil menyembuhkan paduka ya? Jawab Abu Nawas Baginda raja terdiam, ia mulai menyadari jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya meskipun dengan cara yang tidak masuk akal Baginda pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberi hadiah atas keberhasilannya dalam sayembara menyembuhkan raja Selama ini ia tidak sadar jika ia bukanlah sakit parah dan akan sembuh jika ia sering berolahraga menjaga kesehatannya Kisah Abu Nawas, berkebun, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat Baginda raja hampir celaka Akan tetapi ia selalu dapat meloloskan diri dari jeratan hukuman yang mengancamnya Karena sudah tidak ada cara lain yang tepan untuk menghukum Abu Nawas Baginda pun menggunakan kekuasaan absolutnya untuk memenjarakan Abu Nawas meski tanpa alasan-alasan yang jelas Suatu hari cuaca sangat cerah, Abu Nawas dan istrinya pergi berkebun di ladang milik mereka yang tidak jauh dari rumah Sambil menyeka keringat yang mulai membasahi kening dan sekujur tubuhnya, Abu Nawas berkata pada istrinya Wahai istriku, kita sudah mencangkul dari pagi hingga siang hari begini, tapi baru sepertiga bagian saja yang bisa kita cangkul Istrinya hanya tersenyum sambil menjawab, iya suamiku, kita harus lebih bekerja keras agar dua hari lagi kita dapat menanam bibit kentang kita Abu Nawas dan istrinya tidak tahu kalau pengawal kerajaan sedang mencarinya Terdengar suara teriakan para pengawal yang berteriak-teriak memanggilnya semakin dekat dengan kebunnya Alangkah terkejutnya ia ketika ia mendekat, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh para pengawal layaknya seorang penjahat Hai apa-apaan ini lepaskan aku, apa salahku, kata Abu Nawas sambil berontak berusaha melawan Para pengawal tidak memperdulikan dan segera mengikat tangan Abu Nawas Sedangkan istri Abu Nawas hanya bisa menagis melihat suaminya dibawa oleh para pengawal itu tanpa mengetahui penyebabnya Akhirnya Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara kerajaan Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka ke penjara kerajaan Segera Abu Nawas dijebloskan dalam penjara yang sempit dan gelap Abu Nawas hanya bisa merenungi nasibnya sambil berpikir bagaimana caranya supaya ia dapat keluar dari penjara itu Ia teringat istrinya di rumah Kasihan istrinya tentu ia merasa sedih dan bingung atas kejadian yang menimpanya kini Abu Nawas juga teringat ladangnya yang belum selesai ia tanami kentang Dan membayangkan betapa repotnya sang istri mengurus ladang seorang diri Setelah beberapa hari di penjara, Abu Nawas menemukan ide Segera ia menulis surat untuk istrinya di rumah dan isi surat itu berbunyi Istriku tercinta, jangan bersedih dengan keadaanku sekarang ini Aku baik-baik saja, kamu jangan khawatir bagaimana kamu menghidupi dirimu sendirian Istriku tercinta, ketahuilah kalau kita masih punya simpanan harta karun yang berupa emas, permata dan berlian Semua itu aku kubur di ladang milik kita Cobalah kau gali pasti kau akan menemukannya Gunakanlah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita selama aku masih di sini Setelah selesai menuliskan surat tersebut Abu Nawas meminta penjaga untuk mengantarkan surat itu kepada istrinya Penjaga yang dititipi surat itu penasaran dan membuka surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut Setelah mengetahui isi surat tersebut, sang penjaga melaporkan kepada Baginda Begitu membaca surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut Tanpa menunggu lama ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk pergi ke ladang Abu Nawas Para pengawal tersebut diperintahkan untuk menggali ladang milik Abu Nawas dan mengambil harta karun yang dimaksud Abu Nawas Tidak berapa lama kemudian sampailah para pengawal itu di ladang Abu Nawas Tanpa permisi mereka langsung menggali ladang tersebut Istri Abu Nawas merasa sangat heran melihat banyak pengawal kerajaan yang menggali ladang kentangnya Sudah seluruh tanah di ladang milik Abu Nawas digali tapi tidak ada harta karun yang dijumpai Akhirnya para pengawal itu memutuskan untuk menghentikan penggalian dan kembali ke kerajaan untuk melaporkannya pada Baginda Istri Abu Nawas merasa heran Benarkah para pengawal itu sudah sangat baik membantunya mencangkul ladang selama suaminya di penjara Abu Nawas yang mendengar kejadian itu, tertawa terpingkal-pingkal Ia kemudian kembali menulis surat untuk istrinya dan sesuai dugaan Abu Nawas Kembali surat itu diserahkan kepada Baginda terlebih dahulu Ada pun isi dari surat kedua Abu Nawas Istriku tercinta Baginda Raja sudah sangat baik mengirimkan para pengawalnya untuk membantu kita mengolah tanah di ladang Sekarang ladang kita sudah dicangkul semua Sekarang kamu tentu lebih mudah menanam kentang Tidak usah repot lagi mencangkul ladang sebegitu luas Sabarlah istriku, aku akan cepat pulang karena Baginda adalah orang yang bijaksana Beliau tahu kalau aku tidak beralah, pasti sebentar lagi aku akan dibebaskan Setelah membaca isi surat Abu Nawas, Baginda merasa malu kepada dirinya sendiri Sebagai seorang sultan yang berkuasa tidak sepantasnyalah beliau penjarakan Abu Nawas dengan alasan yang tidak jelas Meski beliau sangat ingin, beliau sadar akan kekeliruannya itu Kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan Abu Nawas dari penjara Kisah Abu Nawas, menjebak pencuri Pada zaman dahulu orang berpikir dengan cara yang amat sederhana Dan karena kesederhanaan berpikir ini seorang pencuri yang telah berhasil menggondol seratus keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah Hakim telah berusaha keres dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya Karena merasa putus asa pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta milik merelakan separoh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri Bila sang pencuri bersedia mengembalikannya, tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya Kini kasus itu semakin ruet tanpa penyelesaian yang jelas Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan-tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri Maka tidak bisa disalahkan jika saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya Ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tenteran karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau Yang lebih menjengkelkan adalah ia berpura-pura mengikuti sayembara Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin Mereka tahu kita, sedang kita tidak Seorang penduduk berkata kepada hakim tersebut Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat? Kata hakim itu balik bertanya Kemana dia? Tanya orang itu Kedamakus Jawab hakim Untuk keperluan apa? Orang itu ingin tahu Memenuhi undangan pangeran negeri itu Kata hakim Kapan ia kembali? Tanya orang itu lagi Mungkin dua hari lagi Jawab hakim Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas hasil curiannya Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah sama halnya dengan membuka topengnya sendiri Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi Abu Nawas telah kembali ke Bagdad karena tugasnya telah selesai Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar takaruan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat Kesesuaan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang Tanpa berkata-kata Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawa dari rumahnya Setelah masing-masing mendapat satu tongkat Abu Nawas berpidato Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan Jangan khawatir Tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang satu jari telunjuk Sekarang pulanglah kalian Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut Ia terus berpikir keras Kemudian ia memutuskan memotong tongkatannya sepanjang satu jari telunjuk Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui Karena ia telah memotongnya sepanjang satu jari telunjuk Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang satu jari telunjuk? Ia memuji kecerdiakan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas Antrian panjang mulai terbentuk Abu Nawas memeriksa tongkat yang dibagikan kemarin Pada giliran si pencuri tiba Abu Nawas segera mengetahui Karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek satu jari telunjuk Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya Karena ia takut tongkatnya bertambah panjang Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri Abu Nawas menipu komandan kerajaan Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai menikmati secangkir teh di teras rumahnya Tidak lama kemudian, lewatlah serombongan prajurit kerajaan dengan seorang komandannya Melihat Abu Nawas yang sedang bersantai, sang komandan pun berhenti Bermaksud menemui Abu Nawas untuk menanyakan sesuatu Sang komandan bertanya Wahai tuan, dimanakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini? Tanya komandan yang rupanya tidak mengetahui jika yang ditanya adalah Abu Nawas Orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya dan kedekatannya dengan Baginda Raja Dan ia adalah penasehat kerajaan pada masa itu Kalau tidak salah di sebelah sana, jawab Abu Nawas Dimanakah tempat itu? Tanya salah seorang prajurit dengan nada tinggi dan tidak menghargai Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok Maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang Jawab Abu Nawas Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi tanpa terima kasih dan permisi Menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua Karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat bersenang-senang Melainkan sebuah komplek kuburan yang sangat luas Hal ini tentu saja membuat para tentara berang karena merasa telah dipermainkan oleh pemuda tersebut Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas dan menemuinya Wahai Tuhan, kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan geram Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami? Tanya salah seorang prajurit Aku adalah Abdi Jawab Abu Nawas Komandan dan para prajurit tambah geram dan marah Prajurit, tangkap dia, perintah komandan Engkau akan aku bawa ke panglima kami Untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu Kata komandan Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka Wahai panglima Kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan Kata komandan Alangkah lancangnya si Tuhan ini karena sudah berani berbohong pada pasukan kerajaan Lanjut komandan Mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas Panglima bersikap biasa saja Malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas Komandan dan para prajurit terkejut dan sangat heran Ada apa gerangan ini? Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas berkata Tuhan Abu, maafkan perbuatan anak buahku disini ya Karena ketidaktahuan mereka Kata panglima itu dengan sangat lembut Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika sang halifah mengundangnya ke istana Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya Mendengar permintaan maaf panglimanya Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seketika berubah menjadi rasa takut Wahai Tuhan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya panglima Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang Tentu saja aku tunjukkan kuburan karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah SWT Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah SWT Terbebas dari rasa fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya Jawab Abu Nawas dengan tenangnya Komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata Maafkan hamba, Tuanku Abu, andai saja aku mengetahui sebelumnya bahwa Tuhan adalah Tuhan Abu Tentu kami tidak akan berani membawa Tuhan ke hadapan panglima Kata komandan lagi Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah Abdi, dan setiap orang adalah Abdi Allah SWT, termasuk kalian semuanya Oleh sebab itu bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan, kata Abu Nawas Anda benar Tuhan, jawab komandan Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantar Abu Nawas pulang ke rumahnya Kisah Abu Nawas, hari mau berjenggot Suatu hari, Baginda Raja terlihat gusar tak menentu seakan menyimpan amarah Beberapa saat kemudian, ia memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas Dan dihadapkan padanya, Abu Nawas pun segera memenuhi panggilan Sang Raja Setelah sampai di istana ia langsung menghadap Baginda Tanpa basa-basi Baginda langsung berkata Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali melihat harimau berjenggot Dan tugasmu adalah menghadirkannya di hadapanku, titah Raja dengan tegas Engkau hanya ku beri waktu delapan hari, jika tidak bisa, maka aku akan menghukumu Tambah Sang Raja Baiklah yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Baginda Jawab Abu Nawas Setelah menerima perintah Baginda, Abu Nawas pamit mohon diri untuk meninggalkan istana Sesampainya di rumah, Abu Nawas meminta seorang tukang kayu membuatkannya sebuah kandang harimau yang mana waktu pengerjaannya berlangsung selama tiga hari Pada hari selanjutnya, Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengisi kandang tersebut dengan seekor harimau berjenggot Ia mulai menceritakan tersebut pada istrinya, Abu Nawas berpesan pada istrinya Wahai istriku, jika pada hari ketujuh nanti datang seorang tamu laki-laki berjenggot, maka mintalah ia duduk dalam kandang tersebut, pesan Abu Nawas Sampailah pada hari ketujuh, ketika hari sudah menjelang siang, Abu Nawas berangkat menuju sebuah musalah yang sedikit jauh dari kampungnya untuk menunaikan salat suhur berjamah Selesai salat, Abu Nawas tidak segera beranjak dari tempat duduknya Sang Imam pun datang menghampirinya dan bertanya Tumben sekali engkau salat berjamaah di sini, kata Sang Imam Abu Nawas pun berpura-pura sedih dan tidak menjawab pertanyaan Sang Imam Sang Imam pun kembali bertanya kenapa ia bersedih, akan tetapi Abu Nawas tetap diam Sang Imam yang penasaran terus memaksa hingga akhirnya Abu Nawas mau menjawab pertanyaannya Ia menceritakan jika semalam ia bertengkar dengan istrinya karena itulah ia meninggalkan rumah dan salat di musalah itu yang sedikit jauh dari rumahnya Setelah mendengar semua penjelasan dari Abu Nawas Sang Imam meminta izin agar diperbolehkan Abu Nawas menjumpai istrinya Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Abu Nawas Abu Nawas lalu memberikan izin, dengan segera Sang Imam dengan senang hati langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas menemui istrinya Namun diam-diam Abu Nawas juga mengikutinya di belakang Sesampainya di rumah Abu Nawas, ia langsung menemui istri Abu Nawas dan berkata Wahai Adinda, buat apa memiliki suami yang jahat dan miskin, apalagi kehidupan Abu Nawas tidak karuan Jadilah istriku, kamu pasti akan lebih bahagia dan tidak kekurangan apapun, ujar Sang Imam penuh harap Baiklah, jika memang itu kehendak Anda, ujar istri Abu Nawas Tidak lama kenudian, terdengar suara orang mengetuk pintu Ialah Abu Nawas beserta dua orang sahabatnya yang sengaja diajak Abu Nawas untuk minum teh di rumahnya Mendengar ada yang datang, Sang Imam sangat kaget dan takut perilakunya diketahui orang lain Dimana tidak sepantasnya ia berduaan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami apalagi menggodanya Ia pun mulai bingung harus bersembunyi dimana Istri Abu Nawas pun menyarankan agar dia bersembunyi di dalam kandang harimau yang sudah ditutupi kain itu Si Imam pun menuruti masuk ke dalam kandang tersebut, kemudian ia dikunci dari luar Semalaman Sang Imam bersembunyi di dalam kandang itu tidak berani keluar Ia takut istri Abu Nawas sudah menceritakan jika ia telah menggodanya dan menghasut suaminya Dan pasti Abu Nawas akan melaporkannya kepada Baginda Abu Nawas pun tidak beranjak dari rumahnya malam itu Ia sudah mengetahui jika di dalam kandang itu adalah si Imam seperti diceritakan istrinya Sebelumnya Abu Nawas juga sudah mengetahui jika si Imam suka berperilaku buruk Suka menggoda istri-istri orang di kampung itu Oleh sebab itu Abu Nawas bercana memberi ia pelajaran Karena pernah perilaku seperti itu sangat tidak pantas apalagi dilakukan oleh seorang Imam Hari sudah menjelang tengah malam, si Imam yang sudah lelah berpikir di dalam kandang Akhirnya tak sadar tertidur pulas Pada pagi harinya, Abu Nawas dikejutkan dengan kedatangan beberapa pengawal kerajaan Hari itu adalah hari kedelapan sesuai janjinya kepada Baginda untuk menghadirkan harimau Berjenggot ke hadapan Baginda Para pengawal segera membawa Abu Nawas beserta kandang harimau yang ditutupi kain berisi Tuan Imam Si Imam pun terperanjat dari tidurnya saat para pengawal membawa kandang itu Ia tidak berani berbicara, takut orang-orang tahu jika di dalam kandang tersebut adalah dirinya Dalam kandang tersebut ia hanya bisa pasrah akan apa yang terjadi selanjutnya Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, kini tibalah mereka di istana Abu Nawas segera menghadap Baginda di sebuah aula kerajaan yang sangat besar Dimana sudah dipenuhi oleh banyak orang yang penasaran akan harimau berjenggot yang dibawa Abu Nawas Baginda pun segera bertanya Wahai Abu Nawas, segera tunjukkan kepadaku rupa harimau berjenggot itu, perintah Sang Raja Baiklah Baginda, kata Abu Nawas seraya membuka kain penutup kandang tersebut Baginda Raja dan seluruh yang hadir langsung terperanjat ketika melihat yang terkurung di dalam kandang tersebut adalah seorang manusia berjenggot lebat Si Imam yang merasa sangat malu, hanya bisa menutup mukanya dengan kedua tangannya Baginda yang penasaran mencoba mendekati kandang tersebut untuk melihat siapa sebenarnya di dalam kandang tersebut Sang Imam pun mencoba memalingkan wajahnya yang ditutupi itu karena merasa sangat malu Baginda pun meminta Sang Imam untuk menunjukkan wajahnya, dengan terpaksa Sang Imam membukanya Baginda pun semakin terkejut kala mengetahui jika ia adalah seorang imam Beliau kemudian berkata dengan keras Apa-apaan engkau ini Abu Nawas? Kenapa Sang Imam bisa ada di kandang ini? Ujar Baginda Raja Betul Baginda? Inilah harimau berjenggot dan tahukah Baginda kenapa dia bisa berada di kandang ini? Tanya Abu Nawas Tidak, cepat jelaskan Kata Baginda Abu Nawas pun menceritakan kronologis kejadiannya Sang Imam merasa semakin malu karena Abu Nawas telah menceritakan seluruh sifat buruk dan tidak terpujinya pada Baginda Sang Imam lalu bersimpuh mohon ampun pada Baginda dan mengakui semua kesalahannya karena sebagai seorang imam ia tidak bisa memberikan contoh yang baik Sang Imam pun akhirnya dicopot dari jabatannya, dan menerima rasa malu sebagai hukuman Sedangkan Abu Nawas diberi hadiah oleh Baginda karena telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepadanya Kisah Abu Nawas, pura-pura mati, setelah menjual Baginda Raja pada seorang badui Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya Sesuai perintah Raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas Akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas Setelah memeriksa keseluruh ruangan rumah Mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya Para prajurit kak kembali ke istana dan melaporkan kepada Baginda Raja Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya Istrinya kemudian menemuinya dan berkata Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu Apa yang telah engkau perbuat? Tanya istri kepada Abu Nawas Abu Nawas kemudian menjawab Ini masalah besar, sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak Apa? Engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu? Tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya Sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara Jawab Abu Nawas Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini Kata istrinya Abu Nawas mulai resah Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman Baginda Raja Harun Al Rasid pikirnya, cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan Setelah lelah berpikir Abu Nawas kemudian melaksanakan salat dua rakaat Selesai salat Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri Hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas Apa yang terjadi? Suamiku meninggal Jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia Padahal ia baru saja ingin menangkapnya Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas Selesai memeriksa kemudian tabib memastikan kepada Baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada Baginda? Suami hamba berpesan agar Baginda sudikiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah sudikiranya rakyat yang menjadi saksi Jawab istri Abu Nawas Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik, kata Baginda menyanggupi Setelah dimandikan dan dikavani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua Bahwasannya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya, kata Baginda di hadapan rakyatnya Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata Alhamdulillah, sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar kacir ketakutan Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan Baginda Raja merasa ketakuatan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas Bukankah engkau sudah mati? Dan apakah engkau hidup lagi? Tanya Baginda dengan nada ketakutan Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda Kata Abu Nawas tersenyum Jadi kau tidak mati? Tanya Baginda kembali Abu Nawas menggelengkan kepalanya Kurang hajar? Kau berani mempermainkanku? Ilmu apa yang engkau pakai? Tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba Jawab Abu Nawas Ajarkan ilmu itu kepadaku Pinta Baginda Tidak mungkin Baginda Hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain Sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain Kata Abu Nawas Baiklah jika engkau tidak mau mengajari Aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya Kata Baginda Sungguh disayangkan sekali wahai Baginda Maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia tidak sepertiku yang bisa hidup lagi Kata Abu Nawas Dasar kau Abu Nawas Gerutu Baginda kesal Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri Abu Nawas kembali ke rumahnya dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda Kisah Abu Nawas Sandal Ajaib Suatu hari Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari reseki tambahan Sesampainya di pasar ia langsung menggelar tikar sebagai lapaknya berjualan Kebetulan pada hari itu ia berjalan sandal yang diberi nama Ajaib Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar Sandal Ajaib Sandal Ajaib Sandal Ajaib teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya Silahkan Tuan Mau membeli sandal? Tanya Abu Nawas Ya Apakah ini sandal ajaib? Tanya pemuda Tentu saja Tuan Jawab Abu Nawas Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini Kata pemuda itu Apa maksud Tuan? Tanya Abu Nawas lagi Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan Kata pemuda itu Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas Tanpa berpikir panjang pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas Dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut Namun, harapannya tidak kunjung terwujud juga Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan Ia hampir saja dihakimi warga, karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa Hari sudah menjelang sore, dengan perasaan marah dan kecewa Ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggung jawabannya Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas Assalamualaikum, siapa pemuda itu? Waalaikumsalam, eh ternyata Tuhan, bagaimana kabar Tuhan? Tanya Abu Nawas Kabar buruk? Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri Padahal engkau sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya Mana buktinya? Protes si pembeli Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu Tuhan, sanggah Abu Nawas Saya hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya Buktinya adalah Tuhan sebelumnya belum memiliki sandal, ajaib, sekarang sudah memilikinya Kata Abu Nawas Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda Oh, jika itu memanglah namanya sandal ajaib bukan sandalnya yang ajaib Jawab Abu Nawas Jangan percaya kepada barang ajaib Karena percaya pada sesuatu selain Allah SWT bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak Buktinya yang Tuhan alami ini hari ini Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah SWT Tambah Abu Nawas Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah katapun Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah SWT dan tanpa berusaha Mulai saat itu pun ia langsung bertobat Suatu hari Baginda ingin mengadakan pesta di istananya Ia berencana mengundang semua pembesar-pembesar negeri dan juga pembesar-pembesar negeri tetangga Tetapi, pesta yang akan diadakan kali ini sangatlah berbeda Karena Baginda Raja menyelipkan sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas dan kali ini Baginda sangat yakin jika Abu Nawas akan masuk ke Dalam perangkap Tibalah pada hari yang sudah ditentukan untuk menggelar pesta Seluruh undangan, termasuk Abu Nawas yang turut diundang berhadir di istana Ketika semua tamu undangan yang hadir sudah berkumpul Baginda memerintahkan pelayan istana untuk membasuh tangan dan kaki para undangan dengan air mawarnan harum Satu persatu tamu undangan yang hadir telah selesai dibasuh Kini tinggallah giliran Abu Nawas, tidak pernah menyangka sebelumnya jika pada hari itu ia akan menjadi bahan tertawaan Baginda dan patah undangan yang berhadir Sepertinya Baginda memang sudah menyusun rencana tersebut dengan sangat matang Baginda sengaja memerintahkan kepada para pelayan istana agar Abu Nawas mendapat urutan terakhir Diam-diam Baginda terus memperhatikan Abu Nawas Pas ketika giliran Abu Nawas dibasuh tangan dan kakinya Pelayan langsung membasuh dengan air kencing unta yang dicampur dengan bunga-bunga yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai perintah Baginda Sontak saja seluruh tamu undangan yang undangan yang hadir merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan dan sibuk mencari sumber bau tersebut Akhirnya diketahuilah jika Abu Nawas yang menjadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan itu Ia pun dijauhkan dan ditertawakan oleh semua tamu yang hadir termasuk Baginda Raja sendiri yang senang Bukan kepalang karena rencananya berhasil Setelah menanggung tidak sanggup malu yang amat sangat dihadapan para tamu yang hadir Tanpa bicara apa-apa Abu Nawas langsung meninggalkan ruangan tamu menemui pelayan yang telah membuat dia malu Tadi Pelayan tersebut meminta maaf dan mengakui jika itu adalah perintah Baginda Raja Mendengar penuturan pelayan, Abu Nawas sangat terkejut Tidak pernah terpikirkan sebelumnya jika Baginda akan menggunakan Abu Nawas pun bergegas meninggalkan istana dalam keadaan sangat kesal Dalam hati ia bergumam, baiklah, hari ini paduka telah memberiku kuah tak sedap Esok hari aku akan membalasnya dengan isinya Setelah kejadian dipermalukan di istana dengan kencing unta Abu Nawas menaruh rasa kesal yang bukan main terhadap Baginda Raja Sehingga sejak saat itu ia tidak pernah menginjakan lagi kakinya di istana Karena sudah dua bulan Abu Nawas tidak terlihat di istana Baginda Raja pun merasa rindu akan tingkah polah dan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas Baginda pun mengutus pengawal untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana Akan tetapi Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan Baginda Dengan alasan sakit parah dengan harapan Baginda Raja akan menjenguknya Khawatir dengan kondisi Abu Nawas Baginda pun menyempatkan diri untuk menengok Abu Nawas Dengan diiringi para pengawal dan beberapa pejabat kerajaan Pucuk di cinta ulam tiba, begitu mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya Abu Nawas langsung memasang aksi cerdasnya Ia langsung meminta istrinya menyiapkan obat ajaib Dengan seberbentuk bulatan kecil-kecil Akan tetapi yang diantara bulatan-bulatan obat tersebut Sudah diselipkan tinja yang memang sudah dipersiapkan Abu Nawas sebelumnya Abu Nawas langsung menuju pembaringan merobohkan badannya Memasang wajah pucat dan berpura-pura lemah lunglai Seakan-akan ia benar-benar sakit Tidak berapa lama kemudian Baginda sudah berada di depan pintu rumah Dan langsung menemui Abu Nawas Kesempatan itu langsung digunakan dengan menelan dua butir ajaib di hadapan Baginda Baginda pun penasaran dan bertanya Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu? Tanya Baginda Inilah yang disebut obat ajaib Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam Jika hamba menelan dua butir niscaya akan sembuh Jawab Abu Nawas yang kemudian langsung bisa bangun setelah menelan pil yang kedua Benarkah itu? Jika begitu, aku juga mau minum obat ajaib MU itu Barangkali bisa membuat badanku segar bugar setiap hari Kata Baginda bersemangat Baiklah tuanku, hamba tidak bisa menolak keinginan Baginda Baginda berbaringlah dulu dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini Tidak boleh duduk, apalagi berdiri Kata Abu Nawas sambil memperaktekan Baginda Raja pun segera menuruti perintah Abu Nawas Begitu mata Raja terpejam Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran kotoran tadi ke mulut Baginda Raja Spontan saja Baginda Raja bangkit membelalakan matanya Hai Abu Nawas, sepertinya engkau memberiku makan tinjaya Akanku hukum berat engkau Kata Baginda Abu Nawas pun segera bersimpuh memberi hormat kepada Baginda Ampun Baginda, apakah Baginda masih ingat? Dua bulan yang lalu dalam sebuah pesta di istana Baginda telah lebih dahulu memberi hamba kuahnya Kencing Unta, oleh sebab itu untuk membalas kebaikan Baginda maka sekarang hamba memberi isinya Kotoran Unta, jikalau bukan karena kejadian itu, hamba tidak akan berani melakukan ini pada Baginda Jika Baginda bersikeras ingin menghukum hamba, maka kejadian ini akan hamba beritahukan kepada orang lain Kata Abu Nawas Merdengar penuturan Abu Nawas, Baginda pun merasa risau takut jika orang mengetahui jika ia telah memakan kotoran Unta atas perintah Abu Nawas Baiklah Abu Nawas, karena kejahilanku kemarin maka aku memaafkanmu Tapi engkau tidak boleh memberitahukan siapa-siapa tentang kejadian ini Kata Baginda Ampun Baginda, jika itu yang Baginda minta seperti itu, lain lagi ceritanya Hamba minta seratus dinar sebagai biaya jaga rahasia Jawab Abu Nawas Dasar kau Abu Nawas Kata Baginda Geram Baginda pun menyetujui permintaan Abu Nawas dengan menyerahkan pundi uang sebanyak seratus dinar Kemudian pamit pulang menuju istana bersama para pengikutnya Kisah Abu Nawas cara memilih jalan Suatu hari, beberapa orang kawan-kawan Abu Nawas merencanakan sebuah perjalanan wisata ke hutan Agar perjalanan tidak menjadi membosankan, diajaklah Abu Nawas untuk ikut serta Setelah menemui kata sepakat, berangkatlah mereka beramai-ramai ke rumah Abu Nawas Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka pun menceritakan maksud dan tujuan kedatangan mereka Abu Nawas setuju dengan ajakan mereka dan mereka pun langsung berangkat dengan menunggangi keledai masing-masing Sambil sesekali bercandaria Tidak terasa perjalanan sudah jauh dari pemukiman penduduk Tibalah mereka di pertigaan jalan yang sunyi dan tidak ada siapapun di sana selain mereka sendiri Mereka pun berhenti Di pertigaan jalan itu, mereka mulai ragu-ragu Karena ada dua jalan yang menuju ke hutan Yang satu jalan menuju hutan wisata dan satunya lagi jalan menuju hutan rimba yang penuh dengan binatang Buasnya Sebagai seorang yang bijak, Abu Nawas menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan Karena bila salah pilih jalan maka bahaya yang akan mengancam Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata Aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana Mereka adalah saudara kembar identik Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka begitu mirip Tapi perbedaan mereka yang satu selalu berkata jujur sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong Dan mereka adalah orang-orang aneh karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja Apakah engkau bisa mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas Tidak Jawab kawan Abu Nawas singkat Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak Usul Abu Nawas Mereka pun beristirahat sambil menyantap bekal yang sudah disediakan Seusai makan mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara itu Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu Maaf, aku sangat sibuk hari ini Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja Tidak boleh lebih Katanya Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan Kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong? Tanya salah seorang dari mereka Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri Kata Abu Nawas Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar maka ia akan menjawab Jalan sebelah kiri Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan Sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong Maka ia akan menjawab Jalan sebelah kiri Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu Berkata benar Mendengar penjelasan Abu Nawas Barulah kawan-kawannya mengerti Mereka pun segera berangkat menuju hutan wisata tujuan mereka Abu Nawas dan si unta yang cerdik Konon katanya menurut cerita Di negeri Baghdad seekor unta yang bisa bicara layaknya manusia Unta tersebut tidak lain adalah milik Abu Nawas Unta tersebut juga merupakan salah satu kesayangan Abu Nawas Pada suatu hari Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara Setelah berpamitan kepada istrinya Berangkatkah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan Ia dan untanya mencari tempat untuk berteduh sejenak melepas rasa capek Mereka mendapatkan setumpuk pohon kaktus Di bawah pohon kaktus itu Abu Nawas berdialog dengan untanya Unta itu bertanya kepada Abu Nawas Tuan, jauhkah masih perjalanan kita? Tanya untah Jauh, kita harus melewati dua gurun pasir lagi Setelah itu kita baru akan tiba di tempat tujuan Di sana kita akan mendapat tempat dan penginapan yang nyaman Jawab Abu Nawas Beberapa saat kemudian selesai beristirahat Mereka kembali melanjutkan perjalanannya Hari pun berubah menjadi gelap Tanda masuknya waktu malam Abu Nawas menghentikan perjalanannya Dan kemudian menyiapkan tenda untuknya bermalam dan beristirahat di sana Setelah menyantap bekal bersama untanya Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya dot api malang bagi si unta Ia tadi izinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda Karena tendanya memang kecil Karena merasa sangat kedinginan Ia mulai berpikir kalau terus begini Pasti dia esok hari akan sakit Dan tidak bisa melanjutkan perjalanan Tengah malam si unta membangunkan majikannya Abu Nawas dan berkata Tuan, saya kedinginan Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda Tuan Abu Nawas pun merasa tidak berkeberatan Karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya Setelah beberapa saat kemudian Si unta berkata lagi Tuan, saya kedinginan Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda Agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya Benar juga Pikir Abu Nawas Ia pun mengizinkan Sesaatnya lagi si unta berkata Tuan hidung saya mulai berair Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya Izinkan kepala saya berada di dalam tenda Demikianlah sesaat demi sesaat berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tidak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda Ia pun merasa menggigil kedinginan Sampai paginya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar Melihat untanya masih nyenyak di dalam Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar sementara si unta malah di dalam tenda Unta pun bangun Sambil tersenyum ia menjawab pertanyaan Tuan yang tadi dengan santai Saya kan tidak mengusir Tuan Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan Sambil bersin-bersin Abu Nawas berkata Kau memang unta cerdik Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri Saya beginikan karena berguru pada Tuan Kisah Abu Nawas, Sorban Sakti Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid telah terjadi huru hara Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru hara tersebut bukan datang dari musuh Namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya Dari itu, dipanggillah Abu Nawas sebagai penasehat yang cerdas memiliki segudang cara dalam menyelesaikan masalah Akhir-akhir ini aku sangat gelisah, terjadi kekacauan di sana-sini, sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba menghancurkan kerajaanku Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Baginda kepada Abu Nawas Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku Pinta Baginda Raja Baiklah paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya Ujar Abu Nawas Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah Baginda memberinya waktu sehari Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda Malam pun semakin larut, tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berpikir seharian Keesokan harinya ketika hendak menunaikan sholat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah Baginda Setelah siap menunaikan sholat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerjaan untuk menghadap Baginda Raja dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan, ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawa serta Ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti Baginda Raja pun setuju dan melakukan yang diminta Abu Nawas Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya Semua menteri berkumpul di pendapat istana sesuai perintah Raja Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain Sedang salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang Lalu Baginda pun berseru, wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini Seru Raja Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi, sentosa Namun, apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh Jelas Baginda Baginda pun memasuki sebuah ruangan, di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya Bagaimana baunya? Tanya Raja Sorban ini baunya sangat harum, niscaya kerajaan ini akan damai, abadi Jawab menteri pertama Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorap sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung Mendengar penyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama Sekali Kini aku tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dihukum berat Ujar Raja Harun Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot Spontan saja mereka saling menyalahkan Baginda pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja Para menteri pengkhianat itu pun segera dijebloskan ke penjara Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasid memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka Begitu juga dengan Abu Nawas Abu Nawas tunaikan nazar, pada suatu masa di negeri Persia hiduplah seorang lelaki bernama Abdul Hamid al-Harizmi Ia adalah seorang saudagar kaya raya di daerahnya Namun sayang, ia belum dikaruniai seorang pun anak meski sudah beberapa tahun menikah Sepanjang hari dalam ibadahnya Abdul Hamid senantiasa berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak Hingga pada suatu hari dalam doanya ia bernazar akan menyembelik seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia Tanpa diduga, Allah SWT mengabulkan doanya Suatu hari, istrinya yang bernama Zazariyah berteriak sambil memeluknya dan berkata Wahai suamiku, ternyata Allah SWT sudah mengabulkan doa kita selama ini Aku sedang hamil, kata istrinya Mendengar perkataan istrinya, Abdul Hamid merasa sangat bahagia Hari berganti minggu, minggu berganti bulan hingga tibalah waktu istri Abdul Hamid melahirkan Istri Abdul Hamid melahirkan seorang anak laki-laki Beberapa hari selanjutnya keluarga Abdul Hamid larut dalam kebahagiaan karena baru dikaruniai seorang putra Hingga ia terikan akan nazar yang pernah ia ucapkan dalam sebuah doa Sejak teringat akan nazar itu, maka bergegaslah Abdul Hamid mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia Beberapa hari Abdul Hamid dengan beberapa pembantunya mencari kambing itu Akan tetapi tidak pernah menemukannya Mulailah gelisah hati si Abdul Hamid karena takut nazarnya tidak dapat ditunaikan Dalam kegelisahannya itu, teringatlah ia akan seorang sahabatnya di negeri Baghdad Yang terkenal akan kecerdasannya dalam menyelesaikan banyak persoalan Segeralah ia mengutus beberapa pembantunya untuk mencari dan membawa Abu Nawas kepadanya Para utusan itu berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas Setelah beberapa hari perjalanan dan beberapa hari mencari Akhirnya ditemukanlah rumah Abu Nawas Setelah berjumpa dengan Abu Nawas Para utusan itu pun menceritakan maksud kedatangan mereka Abu Nawas lalu berkata Baiklah, aku pamit pada keluargaku dan segera berangkat bersama kalian Kata Abu Nawas Abu Nawas pun berangkat bersama anak buahnya Abdul Hamid Sepanjang perjalanan Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar bagi masalah sahabatnya Abdul Aziz Setelah beberapa hari menempuh perjalanan Tibalah Abu Nawas di rumah sahabatnya tersebut Abu Nawas disambut oleh sahabatnya tersebut Dan menceritakan kepada Abu Nawas tentang masalah yang sedang membuat hatinya gundah Berilah aku waktu semalam saja untuk berfikir Besok pagi akan aku beri jawabannya Kata Abu Nawas yang memang belum menemukan cara selama di perjalanan Hari pun menjelang malam Abu Nawas yang sudah lelah menempuh perjalanan jauh diminta beristirahat di sebuah kamar tamu Akan tetapi sudah tengah malam Abu Nawas belum bisa menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut Hingga matanya sudah sangat mengantuk Tiba-tiba ia teringat sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan sahabatnya itu Setelah cara ditemukan barulah Abu Nawas dapat tertidur dengan lelap Keesokan harinya Abu Nawas segera meminta pembantu Abdul Hamid menyediakan sekor kambing biasa Abu Nawas merencanakan sebuah kejutan untuk sahabatnya itu Setelah kambing disediakan Abu Nawas kemudian memanggil sahabatnya Abdul Hamid beserta istrinya Abu Nawas kemudian berkata Wahai sahabatku Aku sudah menemukan kambing yang kau cari-cari selama ini Dan engkau dapat menunaikan nazarmu dengan segera menyembelih kambing ini Kata Abu Nawas Abdul Hamid kaget dan bingung ketika melihat kambing yang dimaksud Abu Nawas Ia kemudian berkata Wahai Abu Nawas Bukankan itu kambing biasa dan sama seperti kambing lainnya Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia Kata sahabatnya dengan wajah lesu dan perasaan ragu Mendengar perkataan sahabatnya itu Abu Nawas kemudian memintanya untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir itu kepada Abu Nawas Setelah menerima anak bayi laki-laki itu Abu Nawas kemudian berkata Wahai sahabatku, lihatlah bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia Kata Abu Nawas raya meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing dan memperlihatkan pada Abdul Hamid beserta istrinya Melihat itu, barulah Abdul Hamid dan istrinya mengerti Mereka sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar mereka Mereka pun akhirnya sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah membantu mereka melewati persoalan rumit yang mereka hadapi Kisah Abu Nawas, 6 Lembu Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap ke istana Seperti biasanya Baginda ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sejauh mana ia bisa lolos dari hukuman Baginda Sesampainya Abu Nawas menghadap, Baginda mulai bertitah Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot dan pandai bicara Aku ingin engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu Jika gagal, aku akan menggantung MU Kata Baginda mengancam Tidak ada pilihan lain bagi Abu Nawas selain menyanggupinya Baiklah, tuanku syah alam, hamba junjung tinggi titah tuanku Jawab Abu Nawas Baginda mengira kali ini Abu Nawas pasti akan celaka Karena tidak akan ada lembu berjenggot dan pandai bicara Setelah menerima titah Baginda, Abu Nawas memohon diri untuk pamit pulang ke rumah Sesampainya di rumah Abu Nawas mulai memeras otaknya untuk mencari jalan keluar Berhari-hari ia terus di dalam rumah tapi belum juga mendapatkan cara yang pas untuk masalah seperti itu Hingga Tibalah di pagi ketujuh yang merupakan saat-saat yang mendebarkan Akan tetapi Abu Nawas tidak ambil pusing karena semalam ia sudah menemukan cara yang jitu Untuk mengganti hukumannya yang mengancam nyawa menjadi hadiah besar Setelah selesai mandi dan sarapan, Abu Nawas pun berangkat menuju pasar Tujuannya adalah mencari 6 ekor lembu yang pandai bicara Sesampainya di pasar, di tengah kerumunan orang tiba-tiba ia berteriak Hai orang-orang muda, hari ini hari apa? Tanya Abu Nawas Sontak pandangan semua mengarahkan padanya Abu Nawas pun mulai menanyai mereka satu persatu Namun dari sekian banyak orang yang menjawab sebagian besar dari mereka tidak bisa menjawab dengan Benar Abu Nawas pun memperlihatkan kegeramannya pada orang-orang yang tidak bisa menjawab tadi Begitu saja tidak bisa menjawab Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rashid Untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya Karena merupakan salah seorang kepercayaan Baginda Raja Mereka pun menuruti Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja Abu Nawas memilih 6 orang di antara mereka yang paling bodoh untuk dihadapkan pada Baginda Pendapat istana sudah dipenuhi oleh warga masyarakat ingin menyaksikan kehebatan Atau nasib malang Abu Nawas jika nantinya gagal menjalani titah paduka raja Pucuk di cinta ulam pun tiba, Abu Nawas yang dinanti-nanti sudah sampai dan segera menyembah paduka bersama 6 orang berjenggot Baginda pun merasa sudah tidak sabar kemudian bertanya Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu? Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu Mohon ampun Baginda, inilah mereka Hai, Abu Nawas, apa maksudmu menunjuk pada mereka, siapa mereka? Tanya Baginda kembali Ya, Baginda, tanyalah pada mereka sendiri hari apa sekarang? Jawab Abu Nawas Baginda Raja pun mencoba bertanya sesuai saran Abu Nawas Ketika Sultan mulai bertanya, mereka pun memberikan jawaban berbeda-beda Abu Nawas selalu berkata, jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa Bagaimana jika Baginda menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku Kata Abu Nawas yang sontak membuat tawa penonton pecah seketika Dan kembali mau tidak mau Abu Nawas telah lolos dari ancaman hukuman Maka dari itu dengan sepantasnya Sultan pun memberikan hadiah 2000 dinar kepada Abu Nawas Kisah Abu Nawas, selamat dari amukan sang istri Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang pada larut malam Hal tersebut membuat istrinya jengkel Karena dinilai sudah sangat kelewatan Sang istri merasa cemburu Akhirnya ia membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas Istrinya berencana mengerjai suaminya untuk membuatnya jera Pada suatu malam yang sudah larut ketika Abu Nawas belum pulang ke rumah Sang istri menunggu Abu Nawas dengan memegang sebatang tongkat pemukul Ia berencana menjebak suaminya dengan berpura-pura mengiranya pencuri lalu memukulnya Waktu sudah semakin larut, Abu Nawas juga belum pulang Sang istri yang sudah merasa sangat mengantuk tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang datang dari balik jendela rumah Sang istri yang sudah siaga dengan tongkat pemukulnya mengira adalah suaminya Abu Nawas Ia langsung bergegas mendekati jendela dan bersiap untuk memukul Pada waktu itu keadaan di rumah Abu Nawas gelap Istrinya sengaja mematikan semua lentera tiba-tiba dari jendela masuk seorang laki-laki Tanpa membuang kesempatan Istri Abu Nawas langsung melayangkan pukulannya ke arah orang tersebut Karena keadaan sedang gelap Ia mengira itu adalah suaminya Abu Nawas Ia terus memukul dengan membabi buta hingga orang tersebut jatuh tersungkur tidak berdaya dan memohon ampun padanya Ampun, ampun Ujar orang tersebut Istri Abu Nawas sangat kaget mendengar suara orang tersebut memohon ampun padanya Ia menyadari jika itu bukanlah suara Abu Nawas suaminya Orang yang baru dipukul tersebut terkulai lemah tak berdaya di lantai Istri Abu Nawas kemudian menghidupkan lentera Maka jelaslah tampak jika orang tersebut bukanlah suaminya Melainkan orang lain yang hendak mencuri di rumahnya Sontak istri Abu Nawas berteriak tidak karuan meminta tolong Pencuri, pencuri, tolong, tolong, teriaknya Spontan warga sekitar langsung terbangun dan berhamburan menuju rumah Abu Nawas Mereka kaget melihat pencuri tersebut yang sudah terkapar tidak berdaya Dihajar oleh Istri Abu Nawas Mereka kemudian langsung meringkusnya Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya Apalagi sampai separah itu Ini karena saya keliru Kata Istri Abu Nawas kepada warga Keliru bagaimana? Tanya warga Tadi, ia masuk melalui jendela Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya Makanya langsung saya gebuk Jelas Istri Abu Nawas Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun pulang Ia kaget wajahnya menjadi pucat melihat banyak orang di rumahnya Ia langsung berlari mendekati kerumunan warga di rumahnya Dan mengira telah terjadi sesuatu pada keluarganya Seseorang kemudian menceritakan kepadanya Wajahnya yang semula pucat berubah tersenyum Ia kemudian berkata Untung saja aku pulang lebih telat lagi Kalau tidak aku yang akan mengalami seperti ini Ata Abu Nawas senang Abu Nawas berbagi hukuman Pada suatu hari Abu Nawas diminta untuk menghadap Baginda Raja di istana Ia diundang untuk menghibur Baginda yang sudah lama rindu akan tingkah pola Abu Nawas Setelah berbincang-bincang sambil bersenda gurau cukup lama Tiba-tiba terlintas di benak Baginda untuk kembali menguji kecerdasan Abu Nawas Lolos dari segala hukuman Baginda Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Besok datanglah kembali dan bawalah ibumu ke istanaku Nanti engkau akan aku beri hadiah seratus dinar Kata Baginda Raja Abu Nawas sangat kaget sekali mendengar titah rajanya Bagaimana tidak Baginda Raja sudah sebenarnya tahu jika ibunya telah lama meninggal dunia Bahkan Baginda ikut melayat ke rumahnya Namun, karena Baginda menawarkan hadiah yang lumayan besar Ia akhirnya menyetujui perintah Baginda tersebut meski harus berpikir keras nantinya Abu Nawas pun pamit meninggalkan istana Sesampainya di rumah Abu Nawas mulai sibuk mencari seorang wanita tua Yang nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dibawa ke istana kehadapan Baginda Setelah lama mencari Akhirnya ia menemukan seorang yang sesuai kriteria Abu Nawas pun menjelaskan maksud dan tujuannya kepada perempuan tua itu Ia berjanji akan membagi dua hadiah yang akan diterimanya dengan adil Tanpa pertimbangan lagi Perempuan itu langsung menyetujui permohonan Abu Nawas Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas segera menuju istana sambil menggendong perempuan tua tersebut Ia kemudian langsung menghadap Baginda Wahai Abu Nawas, diaka ibumu? Tanya Baginda Benar tuanku Inilah ibuku Beliau sudah tua dan kakinya lemah sehingga hamba harus menggendongnya ke istana Tutur Abu Nawas Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas jika engkau berbohong Maka aku akan memberi hukuman untukmu Jelas Baginda kepada perempuan tua itu Mendengar ucapan Baginda Perempuan tua itu ketakutan sekali Sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya Bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Raja Baginda Raja tertawa lebar Beliau pun sangat gembira karena dapat menghukum Abu Nawas yang selama ini selalu lolos dari hukuman Abu Nawas akan diberi hukuman sebanyak 100 kali pukulan Wahai Abu Nawas Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kesini Aku pun berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar Akan tetapi engkau tidak bisa memenuhi janjimu Dari itu, engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan Kata Baginda senang Dalam kondisi terdesak itu Abu Nawas langsung memutar otaknya mencari jalan keluar dari masalah yang serang dihadapi Bukan Abu Nawas namanya jika ia tidak bisa memikirkan cara dari setiap permasalahan yang meskipun sangat pelik Sejenak kemudian, ia sudah menemukan ide brilian untuk melepaskan diri dari hukuman Baginda Ampun Baginda Hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagi hadiah yang akan paduka berikan dengan sama rata Karena sekarang hamba diberi 100 kali pukulan Biarlah hamba menerima 50 pukulan saja Sedangkan 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua itu Agar hamba dapat menepati janji pada perempuan tua itu Kilah Abu Nawas Mendengar penuturan Abu Nawas Dalam hati Baginda berguman Jangankan dipukul 50 kali Berdiri saja perempuan ruha ini sudah tidak sanggup Baginda pun merasa iba dan tidak tega terhadap perempuan itu Akhirnya beliau memutuskan bahwa wanita ini tidak diberi hukuman Melainkan akan diberi 50 dinar sebagai ganti pukulan Abu Nawas pun langsung menyelah Baginda Ampun beribu ampun paduka Jika ibu tua ini telah mendapat hadiah dinar sebagai ganti hukuman dari paduka Tidak adil kiranya kalau hamba ini dilupakan begitu saja Karena kami berdua sudah sama-sama berjanji untuk membagi rata semua hadiah yang Baginda berikan Protes Abu Nawas Karena merasa perkataan Abu Nawas juga ada benarnya Baginda pun terpaksa memberi Abu Nawas hadiah sebesar 50 dinar dan tidak jadi dihukum Kisah Abu Nawas Melarang ruku dan sujud Suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasid sangat murka kepada Abu Nawas Ia ingin sekali menghukum berat Abu Nawas bahkan memancungnya Bagaimana tidak Baginda menerima informasi bahwasannya Abu Nawas telah berani menyebar fitnah Melarang ruku dan sujud di dalam ibadah, salat dan menuduh Baginda Raja sebagai orang yang suka fitnah Baginda yang sudah sangat marah kemudian memerintahkan pengawal istana untuk menangkap Abu Nawas Dan menghadirkan dia ke istana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Setelah Abu Nawas diseret ke istana, Baginda kemudian bertanya kepadanya Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau berpendapat ruku dan sujud tidak diperlukan di dalam salat? Tanya Baginda Benar, Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santai Meski Baginda ingin sekali memancung Abu Nawas karena jawabannya itu Beliau masih berupaya sabar dan kembali mengajukan pertanyaan lain kepada Abu Nawas Benarkah engkau berkata kepada orang-orang bahwa aku adalah orang yang suka fitnah? Tanya Baginda Benar paduka, jawab Abu Nawas kembali dengan santai Kali ini Baginda tidak bisa lagi membendung amarahnya Dengan sangat marah Baginda berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas, engkau pantas dihukum mati karena telah melanggar syariat Islam dan menyebarkan fitnah tentang junjunganmu Kata Baginda Geram Tunggu dulu Baginda, janganlah tergesa-gesa mengambil keputusan Izinkan hamba sedikit membela diri, pinta Abu Nawas Baiklah, jelaskan sekarang, kata Baginda Memang hamba akui dua pendapat tadi Akan tetapi sepertinya, kedua pendapat hamba tersebut datang kepada paduka dalam keadaan tidak lengkap Dan seolah-olah hamba bersalah dan melanggar syariat Islam, hamba merasa di fitnah Jelas Abu Nawas Wahai Abu Nawas, apa maksudmu? Kenapa engkau membela diri jika mengaku bersalah? Tanya Baginda Abu Nawas kemudian segera memberikan penjelasan rincin Ampun paduka yang mulia Hamba memang melarang ruku dan sujud dalam salat Tapi bukanlah salat lima waktu atau salat lainnya Melainkan salat jenazah Memang pada waktu itu hamba sedang menjelaskan salat jenazah Jelas Abu Nawas Baginda Raja Harun Al Rashid mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Abu Nawas Meski sebelumnya emosinya mulai muncul Namun Raja membenarkan apa yang menjadi pendapat Abu Nawas tersebut Lalu bagaimana tentang pernyataanmu tentangku yang suka fitnah? Tanya Baginda Oh, jika hal tersebut kebetulan pada saat itu Hamba sedang menjelaskan tentang surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut Artinya, dan ketahuilah Bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar Nah, Baginda sebagai seorang raja yang memiliki harta banyak Dan sebagai seorang ayah yang menyayangi anak-anak Baginda Baginda termasuk orang-orang yang menyukai fitnah Cobaan, ujian, itu Karena Baginda menyayangi harta dan anak-anak Baginda Lanjut Abu Nawas Mendengar penjelasan Abu Nawas Baginda merasa malu Karena kata-kata Abu Nawas tersebut bukan hanya untuk pembelaan diri semata Melainkan sebuah sindiran dan teguran terhadapnya yang selama ini terlalu larut dalam kesenangan dunia semata Padahal kenikmatan yang ia dapatkan itu adalah ujian dari Allah SWT Baginda raja akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas karena telah berburuk sangka kepadanya Hal itu terjadi karena beberapa orang pegawai kerajaan tidak senang melihat kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Oleh sebab itu mereka sengaja menyampaikan informasi yang salah agar Abu Nawas celaka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton